Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir di kelas CCNE hari pertama 1 Juni 2020. Mungkin ada sebagian yang baru pertama kali join di sesi online saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Hananto atau biasa dipanggil Adit. Selama kurang lebih 5 hari ke depan ya. Bareng-bareng dengan saya kita membahas mengenai Cisco CCNE. Saya perkenalkan diri dulu. Saya mempunyai background dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Jadi dulu awalnya saya adalah programmer. Kemudian saya nyemplung ke dunia jaringan komputer ini kurang lebih hampir 17 tahun. Saat ini saya sebagai spesialis komputer network ya secara independen. Jadi dulu ketika pertama kali berkiprah di bidang jaringan komputer saya mengambil sertifikasi CCNE ya seperti ini juga. Dulu juga namanya CCNE saja ada embel-embel seperti sekarang. Kemudian sempat CCNE itu ada CCNE routing switching, CCNE security dan sebagainya. Sekarang kembali lagi ke CCNE saja. Kemudian saya mengambil sampai level profesional ya. Beberapa track. Ada 4 track routing switching, service provider, security dan design. Untuk routing switching sebenarnya namanya sudah ganti sekarang, enterprise. Jadi kalau bagi yang sudah punya routing switching search yang sebelumnya, convert namanya jadi enterprise. Kemudian setelah itu saya mengambil sertifikasi Juniper. Dan yang terakhir firmware ya, virtualisasi di bidang network dan data center. Saya juga mempunyai blog beralamatkan aditya.hananto.net. Di sana saya sudah share beberapa materi terutama berhubungan dengan network fundamental. Jadi bagi yang ingin membaca lagi tentang network fundamental. Misalkan ada yang kurang jelas ya di sesi online ini bisa ke blog saya untuk membaca. Ada versi video juga, ada tulisan juga di sana. Kemudian acara ini diadakan oleh komunitas indonetworkers. Komunitas ini berdiri tahun 2017 ya Februari. Jadi kurang lebih 9 tahun. Komunitas ini mempunyai alamat website juga di indonetworkers.org. Kemudian mempunyai channel YouTube yang sekarang kita gunakan sebagai media training. youtube.com slash c slash komunitas indonetworkers. Kemudian ada telegram group ya yang belajar network secara general yaitu di belajar jaringan komputer. Kemudian di sosmed juga ada di Facebook dan Twitter. Kemudian jika kalau kita lihat mungkin bagi yang sudah pernah join sesi indonetworkers mungkin melihat ada yang berbeda di pojok kanan atas. Sekarang ada yang mensupport kita yaitu dari salah satu sistem integrator ya BHT. Bagus harapan Tri Tunggal. BHT ini adalah sistem integrator yang merupakan partner resmi dari beberapa prinsipal seperti Cisco, Fortinet, Dell, HP, Alcatel, F5. Jadi BHT ini sistem integrator yang seperti biasa mempunyai beberapa jasa ya seperti implementasi, kemudian maintenance, serta konsultasi. Baik terima kasih kepada BHT yang mensupport acara komunitas indonetworkers ini. Baik kita lihat CCNA itu adalah jenjang pertama ya CCNA level associate. Sebenarnya ada yang lebih di bawahnya itu untuk technician ya CCT namanya. Jadi sebelum CCNA itu ada CCT topiknya bisa dikatakan separuh lah dari CCNA. Jadi ada ujiannya sendiri materi yang dibahas separuh dari CCNA. Kalau dulu namanya CSEN, sekarang namanya CCT, Cisco Certified Technician. Nah CCNA ini tidak ada embel-embel namanya lagi ya CCNA aja bukan RS dan sebagainya bukan enterprise hanya CCNA aja. Kemudian jenjang berikutnya adalah CCNP. Nah di CCNP ini kalau nggak salah ingat ada sekitar 6 ya untuk yang versi yang baru ini ada 6. Ada enterprise, ada service provider, ada security dan sebagainya. Bisa dicek di website Cisco ada kurang lebih 6. Kemudian jenjang berikutnya adalah CCNP. Nah yang sedikit berbeda dengan kurikulum yang lama adalah kalau dulu untuk mengambil sertifikasi CCNP itu wajib mengambil sertifikasi CCNA. Jadi harus CCNA dulu baru CCNP. Kalau CCAI memang dari dulu tidak ada requirement tertentu. Jadi boleh langsung CCAI asal lulus ujiannya. Tapi kalau CCNP itu wajib CCNA. Nah kalau sekarang kita bisa langsung CCNP tanpa CCNA. Ini untuk ujian ya saya membahas mengenai ujian. Tapi kalau masalah knowledge, skill tentu saja kita harus mempunyai skill CCNA untuk bisa mengambil sertifikasi CCNP ya. Jadi kalau ujian CCNP ini satu kali exam, ya harganya kisaran hampir 200 dolar. Kemudian kalau untuk level CCNP itu examnya dua kali. Track apapun ya, sejauh yang saya cek seperti enterprise, kemudian service provider, data center. Jadi kalau dulu ujiannya itu sampai empat kali, sekarang cukup dua kali ujian. Jadi kita bisa langsung mengambil dua ujian CCNP tanpa mengambil ujian CCNA. Jadi dua ujian ini ada core sama ada pilihan ya. Jadi konsentrasi tertentu ya. Jadi kalau core itu wajib diambil. Misalkan enterprise itu ada core-nya. Kemudian ada konsentrasi lain. Misalkan kita fokusnya, konsentrasi fokus ke SD1 misalkan. Nah itu nanti di SD1. Jadi setiap CCNP sekarang satu core dan satu concentration exam ya. Ujian di topik tertentu. Nah kemudian untuk CCIE ini ada perubahan juga. Kalau sebelumnya CCIE itu ada ujian return dan ujian lab. Nah kalau sekarang ujian lab tetap ada seperti dulu. Tapi ujian return atau tertulis dari CCIE sudah tidak ada. Itu diganti dengan ujian CCNP. Jadi ujian core-nya CCNP itu adalah pengganti dari return-nya CCIE. Jadi kalau misalkan kita sudah CCNP, maka kita bisa langsung mengambil ujian CCIE lab. Jadi enggak perlu ngambil CCIE return lagi seperti dulu. Enggak perlu. Jadi setiap yang sudah CCNP boleh langsung mengambil CCIE lab. Nah itu jadi syarat untuk mengambil CCIE lab yaitu mengambil core exam di CCNP. Nah untuk CCNA sendiri topiknya kurang lebih seperti ini, network fundamental. Kemudian routing dan switching, security, wireless, dan automation. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada yang baru ya. Sebelumnya wireless dan automation itu tidak masuk ke CCNE. Dulu pernah memang wireless masuk di CCNE sebelum ada track wireless. Jadi dulu wireless sempat masuk ke CCNE, kemudian setelah itu muncul CCNE wireless dan CCNP wireless, maka wireless-nya dilepas, keluar dari CCNE RS. Kemudian automation ini adalah topik baru. Jadi ini benar-benar baru ada di CCNE maupun di CCNP. Kalau sebelumnya di CCNE dan di CCNP belum ada automation sama sekali ya. Jadi ini topik baru. Nah, apakah dalam 5 hari ke depan bisa mencakup topik ini semua? Jawabannya adalah tidak. Ini cukup banyak ya. Jadi kurang kalau kita hanya 5 hari. 5 hari full day pun enggak cukup. Apalagi kita 5 hari enggak full ya. Nah, terus gimana? Nah, kita bisa lanjutkan full gram maupun online session seperti ini setelah hari kelima selesai. Jadi kita tetap akan lanjut. Jadi grup telegram tetap join di sana, tetap kita lanjutkan pembahasan di sana. Baik secara tertulis maupun secara online session seperti ini. Nah, untuk simulasi lab kita menggunakan tools yang gratis dari Cisco yaitu Cisco Packet Tracer. Saat ini versi yang digunakan adalah 7.3. Ini Packet Tracer ini biasanya kalau udah ganti versi walaupun bedanya sedikit. Contoh 71, 72, 73 itu sama-sama versi 7. Tapi biasanya tidak bisa saling compatible. Jadi kalau di save di versi 7.3 belum tentu bisa dibuka di versi 7.1. Jadi user itu dipaksa untuk upgrade ya. Tapi untungnya memang gratis. Saya sudah memberikan cara untuk login ya. Jadi kita taruh dulu di netakat.com, Network Academy Cisco. Nah, itu kita gunakan untuk login setiap membuka aplikasi Packet Tracer. Baik, jadi saya harapkan semua sudah mendownload dan menginstall aplikasi Cisco Packet Tracer di komputer masing-masing. Baik, kita mulai dari topik network fundamental. Nah, kalau kita bicara network, maka tentu saja melibatkan minimal dua perangkat. Ketika dua perangkat ini bisa berkomunikasi satu sama lain, maka itulah yang disebut sebagai network. Kalau di sini sendiri itu artinya. Oke, nah supaya bisa berkomunikasi, maka ada sesuatu yang harus sama. Kira-kira apa yang harus sama? Seperti halnya di kompunikasi, cara mendengar itu bisa paham. Kira-kira apa yang harus sama? Yang harus sama adalah bahasa. Walaupun kita terhubung secara fisik, mendengar suara yang disampaikan, tapi kalau bahasanya berbeda, maka tidak bisa nyambung. Komunikasi enggak berjalan. Yang satu ngomong pakai bahasa Perancis, yang satunya bahasa Indonesia. Enggak akan nyambung. Karena enggak mengerti satu sama lain. Jadi, di jaringan juga sama. Agar dua perangkat bisa komunikasi, bisa ngobrol, maka dibutuhkan bahasa yang sama. Bahasa itu kalau di jaringan namanya adalah protokol. Jadi, sering sekali kita mendengar istilah protokol, network protokol. Jadi, protokol itu bahasa. Mungkin salah satu protokol yang paling sering kita dengar adalah IP. IP singkat, kepanjangannya internet protokol. To the point, internet protokol. Jadi, protokol yang kita gunakan saat ini di jaringan raksasa namanya internet. Nah, itu IP, internet protokol. Nah, untuk apa sih ada jaringan ini? Tujuan utamanya itu satu sebenarnya. Yaitu yang namanya resource sharing. Sebuah perangkat punya sesuatu, perangkat lain pengen mengakses sesuatu itu. Sesuatu itu apa? Macem-macem. Bisa paling simple aja file. Sebuah server punya file. File ini pengen dilihat atau ingin dibaca oleh perangkat lain. Nah, ini namanya resource sharing. Jadi, ada sesuatu yang di-share. Nah, main game bareng. Itu kan resource sharing juga. Nah, jadi network definisinya adalah minimal dua perangkat atau lebih bisa berkomunikasi. Menggunakan protokol yang sama. Nah, masalahnya ketika network itu dibangun, masing-masing vendor mempunyai protokol sendiri-sendiri alias propiteri. Ya, mirip seperti bangsa-bangsa di dunia ini kan bahasanya juga sendiri-sendiri. Kalau ketemu kan nggak nyambung. Jadi, antar perangkat itu beda vendor ya nggak nyambung. Nggak bisa kirim, terima gitu nggak bisa. Dikirim mungkin bisa, tapi begitu nyampe nggak bisa dibaca. Karena nggak tahu formatnya, nggak tahu bahasanya. Nah, oleh sebab itu dibarisasi. Nah, salah satunya yang populer, bukan satu-satunya, tapi yang sangat populer dibuat oleh ISO. International Standardized Organization. ISO ini membuat OSI model. Nah, jadi OSI model ini tujuan utamanya dibuat untuk apa? Agar setiap vendor mempunyai standar yang sama, bisa membuat perangkat yang kompatibel satu sama lain. Kemudian fungsi kedua, ya ini juga yang sangat bermanfaat bagi kita adalah memudahkan untuk mempelajari jaringan komputer. Bagaimana tahapan atau proses-proses komunikasi di jaringan itu seperti apa? Nah, itu dimudahkan dengan mempelajari OSI model. Nah, OSI model ini terdiri dari tujuh layer. Yang paling atas itu layer tujuh. Jadi mulainya dari bawah, layer satu, physical. Paling atas layer, application. Oke, kita urutkan dari atas. Anak, Pak, Soleh, tidak nakal, dan pintar. Nah, itu salah satu tips untuk menghafalkan sesuatu. Kita jadikan kalimat yang mudah. Contohnya ini, anak Pak Soleh tidak nakal, dan pintar. Boleh juga yang versi bahasa Inggris. Cuman lebih mudah kalau kita pakai versi bahasa Indonesia. Jadi A itu apa? Application. Kemudian P-nya presentation. S-nya session. Kemudian transport network. Data link. Kemudian physical. Secara garis besar, tujuh layer ini dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang atas namanya upper layer. Yang bawah namanya lower layer. Nah, kalau lower layer ini fokusnya pada data transport. Bagaimana membawa data dari pengirim sampai ke tujuan. Ini analoginya mirip seperti kurir. Jadi fokusnya kurir itu adalah membawa data sampai ke tujuan. Kalau sudah sampai ke tujuan, diapain? Itu sudah bukan tanggung jawabnya kurir. Sudah lepas tangan. Pokoknya sudah sampai ke tujuan. Nah, upper layer itu fokusnya pada data handling. Menghandle data yang diterima. Nah, ketika sebuah data diterima maka upper layer ini akan melakukan sesuatu. Misalkan dimasukkan ke dalam database, dimasukkan ke storage, ditampilkan ke layar, dihitung pakai formula khusus, formula matematika tertentu misalkan ya. Nah, jadi upper layer fokusnya adalah untuk menghandle data. Jadi kalau upper layer ini fokusnya software, aplikasi. Jadi kalau kita software developer ya, programmer, itu fokusnya pada upper layer. Tapi kalau network engineer fokusnya pada lower layer. Jadi kalau network engineer itu sudah bisa ping, ya paling enggak 50% masalahnya itu terpecahkan. Tinggal tambahkan fitur lain-lain. Tapi kalau sudah bisa ping, paling enggak sudah nyambung ya. Data transportnya sudah oke. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi osi layer mulai dari layer 1, yaitu layer physical. Layer physical ini adalah membawa data kita secara fisik. Namanya juga physical ya. Nah, data yang kita kirim itu dalam bentuk binar. Jadi sekompleks apapun data kita, kita mau ngirim video, mau ngirim gambar, suara. Nah, itu diubah oleh layer fisik, diubah menjadi binar. 0 dan 1. Nanti 0 dan 1 ini dikumpulkan menjadi banyak kan, menjadi aliran bit. Bit itu binar digit. Stream itu aliran. Jadi aliran 0, 1. Nah, ini yang dibawa oleh layer fisik. Nah, layer fisik ini biasanya bisa kita sentuh biasanya. Contohnya apa? Kabel. Kabel ada yang tembaga. Kabel tembaga ini membawa data binar kita secara listrik. Jadi diubah dalam bentuk tegangan listrik. Sedangkan kalau kita menggunakan fiber optik, maka data yang kita kirim diubah menjadi cahaya. Jadi kalau kita buka kabel FO itu seperti serat rambut ya, rambut yang tipis. Kemudian terbuat dari kaca. Nah, ini juga sering bikin macet jalanan nih. Kenapa? Karena kanan kiri suka ada galian FO. Provider X. Nanti udah selesai Provider X, pekan depan apa bulan depan ada galian lagi. Yang gali Provider Y gitu ya. Guntah ganti. Nah, kemudian yang cukup populer sekarang adalah wireless. Wi-Fi. Kemudian kita pakai HP ya, GSM. Nah, itu wireless. Semua data kita menggunakan gelombang radio ya dengan frekuensi tertentu ya. Contoh yang sering kita pakai Wi-Fi yang gratis 2,4 gigahertz frekuensinya. Kemudian contoh lain di physical itu adalah hub. Kita udah jarang ketemu dengan hub ya kebanyakan ketemunya minimal switch. Karena switch-switch yang unmanageable kan sudah murah sekarang. 200 ribu itu udah dapat switch ya. Jadi udah kayaknya gak ada lagi yang beli hub. Atau yang jual juga masih ada apa enggak saya juga gak tahu karena udah gak pernah cari hub lagi. Baik, jadi layer physical itu fungsi utamanya adalah membawa binar kita yang kita kirim hingga sampai ke tujuan. Menggunakan yang berbeda-beda. Bisa tembaga, bisa fiber optic, bisa wireless. Nah, berikutnya kita layer 2. Layer 2 namanya adalah data link. Nah, layer data link ini fungsinya adalah fungsi switching. Switching. Switching ini di layer 2. Kalau switching yang melakukan siapa? Switch. Gampang ya kalau switching yang melakukan switch. Kalau routing yang melakukan? Router. Nah, kalau switching ini bekerja di dalam satu jaringan. Misalkan ada dua komputer dalam satu jaringan maka bisa berkomunikasi lewat switch. Tapi kalau beda jaringan defaultnya tidak bisa. Bisa menggunakan kecuali switch yang support routing. Kemudian fungsi lain dari layer 2 atau layer data link adalah error detection. Mendeteksi error. Jadi frame yang diterima itu belum tentu oke ya. Sehingga perlu dilakukan pengecekan. Ini error apa enggak? Nah, kalau error maka oleh layer 2 ini akan di-drop. Kita akan melakukan error recovery. Untuk melakukan error recovery itu dilakukan oleh layer lain, oleh protokol lain. Nah, pada layer 2 ini ada protokol yang sering kita gunakan. Namanya apa? E, Ethernet. Ini yang paling sering ya. Ethernet. Walaupun selain Ethernet ada seperti PPP, HDLC, dan sebagainya. Tapi Ethernet ini adalah protokol yang paling sering kita gunakan sekarang. Nah, berikutnya kita lanjut ke layer 3. Layer 3 namanya adalah network. Layer 3 ini fungsinya adalah routing. Routing yang melakukan adalah router. Jadi pada layer 3 ini fungsi utamanya adalah routing. Routing ini bisa menghubungkan perangkat-perangkat yang berbeda jaringan. Contohnya kayak di internet ini. Kita ada di Indonesia. Kemudian lawan bicara kita ada di Amerika misalkan. Itu sudah pasti beda jaringan. Nah, beda jaringan ini lewat internet, ngobrolnya lewat router. Kemudian pada layer kita mengenal protokol yang sering sekali kita gunakan. Tadi sempat kita sebut juga. Yaitu IP, Internet Protocol. Jadi kalau di layer 2 kita sering menggunakan Ethernet. Kalau di layer 3 ini kita sering menggunakan IP. internet protokol. Kemudian kita lanjut ke layer 4. Layer 4 ini namanya transport. Fungsinya adalah virtual connection management. Jadi ketika 2 perangkat sudah terhubung secara fisik. Misalkan connect pakai kabel. 2 PC. Itu tidak serta-merta langsung bisa ngobrol. Perlu ada mekanisme proses membuka dan menutup koneksi. Mirip seperti orang yang duduk sebelahan di bis misalkan. Kalau dua-duanya itu diem-dieman saja tidak saling sapa maka tidak akan ada koneksi. Tidak akan nyambung. Tidak akan bisa ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari. Jadi begitu juga dengan perangkat jaringan. Perlu ada protokol, perlu ada cara, mekanisme supaya mereka bisa bikin koneksi. Nah itu diatur oleh layer transport. Bagaimana kalau bangun koneksi. Bagaimana kalau mau memutuskan koneksi. Nah itu ada prosedurnya. Nah ini diatur oleh layer transport. Kemudian fungsi lain di layer 4 adalah flow control. Flow control ini artinya mengatur kecepatan antara pengirim dan penerima. Jadi kalau misalkan pengirim itu mempunyai resource yang besar. CPU, memory, bandwidth besar. Sedangkan lawan bicaranya sebaliknya. Bandwidthnya kecil gitu ya. CPU, memorinya kecil. Kalau misalkan si pengirim ini mengirim dengan full speed maka yang terjadi adalah si penerima akan kewalahan. Sehingga ada paket-paket yang diterima itu enggak tertampung. Akhirnya ke drop kan. Ya kayak misalkan buffer atau di sisi receiver kan pasti ada buffer ya. Setiap data yang diterima atau alokasi bandwidth. Kalau berlebih dari jatah yang ada, dari jatah bandwidthnya maka pasti ada yang di drop. Misalkan bandwidthnya 1 mega langganannya. Kemudian traffic yang datang 5 mega. Pasti yang 4 mega akan di drop. Nah flow control itu mengatur gimana caranya supaya si penerima ini bisa ngasih tahu kepada pengirim agar pengirim itu pelan-pelan sesuai dengan kecepatannya si penerima. Jadi intinya si pengirim harus menyesuaikan dengan penerima. Analoginya mirip seperti training saat ini. Misalkan materi yang saya sudah kuasai terus saya sampaikan dengan sangat cepat. Ya karena saya sudah apal materinya. Si pen belum ya. Dan kecepatannya beda-beda. Jadi ketika merasa wah terlalu cepat maka penerima bisa komplain. Komplain di live chat. Eh jangan cepat-cepat. Nah itu adalah contoh dari flow control. Kemudian fungsi lain dari layer transport adalah error recovery. Jadi kalau pada layer 2 yang dilakukan bukan hanya detection. Tapi sedangkan kalau pada layer 4 dia juga melakukan recovery. Bagaimana kalau ada segmen atau paket yang diterima dalam kondisi error terima bisa minta ganti. Jadi ada garansi. Seperti kalau kita belanja di online shop gitu ya. Jadi kalau ada kita minta ganti, minta tuker. Nah seperti itu. Nah ini error recovery yang tidak dilakukan oleh layer 2. Kemudian fungsi lain di layer transport adalah segmentation. Kondisi saat ini kita mengirim data itu ukurannya besar-besar. Kita nonton film, kita main game, download game gitu. Ukurannya mulai dari puluhan megabyte sampai gigabyte. Nah apakah data yang sebesar itu, yang sekian giga itu dikirim gelondongan? Ternyata jawabannya tidak. Sebelum dikirim data yang sebesar itu dicincang menjadi kecil-kecil. Sekecil apa? Nah ini rata-rata defaultnya adalah sekitar 1.500 bytes atau sekitar 1.5 kilobytes. Jadi kecil sekali. Bayangkan kalau kita punya file segede 1.5 gigabyte. Terus dipecah menjadi kecil-kecil 1.5 kilobytes. Nah coba dihitung itu jadi berapa segmen. Nah jadi sebanyak itu tapi kecil-kecil. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kok harus dipecah atau dicincang jadi kecil-kecil gitu? Kenapa nggak harus dikirim gede langsung gitu ya? Utuh besar gitu ya? Nah jawabannya adalah pertama karena kalau langsung dikirim sebesar itu misalkan 1 giga, 1 mega, 10 mega itu tidak dipecah maka begitu ada satu data lewat bandwidth langsung habis. Jadi satu file 1 megabyte misalkan itu kalau dijadikan bit kan 8 megabit. Itu satu file 1 mega itu langsung habisin bandwidth 8 megabit per second. Kalau bandwidthnya nggak sampai segitu gimana? Ya nggak bisa lewat-lewat. Bandwidthnya cuma 5-12 kilo. Yang mau lewat 8 megabit. Ya nggak bisa lewat akhirnya. Jadi alasan pertama kenapa lakukan segmentation ya supaya nggak langsung penuh jalannya. Jadi bandwidthnya itu bisa dihemat. Yang kedua adalah kalau misalkan terjadi error. Kalau kita ngirim utuh besar ternyata itu error nggak nyampe. Terus kita harus ganti ulang. Harus kirim ulang. Kita harus ngirim segede itu lagi. Utuh dikirim lagi segede gitu. Tapi kalau dengan segmentation kan udah dia bisa hemat. Dia bisa menghemat bandwidth karena ngirimnya kan kecil-kecil. Bisa gantian juga dengan segmen lain. Jadi tidak ada satu data yang memonopoli jalan atau memonopoli bandwidth. Yang kedua ketika dia error, yang error kan tidak seluruh segmen. Beberapa segmen kecil-kecil yang error. Nah itu yang diganti. Jadi menggantinya kan lebih sedikit. Tidak mengganti data yang utuh sekaligus gitu nggak. Nah itulah kenapa dilakukan segmentation. Nah ini yang melakukan adalah layer transport. Baik. Jadi ini fungsi adalah dari lower layer. Layer 1 sampai layer 4. Nah sekarang kita lanjut ke upper layer. Yang kelima adalah namanya session. Jadi session ini mengatur resource, pembagian resource untuk setiap proses. Contohnya seperti ini. Misalkan ini ada sebuah router. Kemudian ada tiga admin. Tiga admin ini melakukan telnet. Jadi ketiga orang ini ingin masuk ke dalam router menggunakan protokol telnet. Jadi yang pertama ini sesi 1, ini sesi 2, ini sesi 3. Oleh router maka akan dialokasikan resource yang berbeda. Dicatat ini sesi 1, ini sesi 2, sesi 3. Masing-masing menggunakan resource CPU dan memory di sisi router. Kemudian setiap session itu diproses secara independen. Jadi tidak ada ubersi 1 dengan sesi 3 dengan sesi 2. Itu terpisah. Jadi ketika admin 1 memasukkan command X diproses. Admin kedua memasukkan command Y diproses terpisah. Kemudian admin 3 memasukkan command Z prosesnya juga terpisah. Dan itu tidak akan tertukar. Analogi lain adalah misalkan kita membuka browser. Sekarang browser sudah support multi tab. Ada tab 1, tab 2, tab 3. Misalkan tab 1 kita buka sisco.com. Tab 2 buka detik.com. Tab 3 buka yahoo.com. Nah, setiap tab itu merupakan satu session terpisah. Dan selama ini tidak pernah tertukar kan. Misalkan tab 1 sisco.com, tab 2 detik.com. Tiba-tiba nyasar gitu ya datanya tampilannya sisco.com munculnya di tabnya detik. Kemudian halamannya detik munculnya di tab sisco. Tidak pernah kan. Ya, karena perangkat itu mengatur sessionnya supaya enggak nyampur. Ada session ID-nya, resource-nya masing-masing. Nah, gimana kalau misalkan kita buka tab kebanyakan. Ingat tab itu satu session ya. Dan satu session pasti makan CPU memory. Kalau banyakan buka tab akhirnya apa? Sering terjadi tiba-tiba browsernya ketutup, crash. Karena resource di komputer kita habis. Nah, jadi session itu membagi resource untuk setiap proses. Dan pasti ada batasannya, ada maksimumnya. Contoh seperti di router ada maksimum telnet session, SSH session itu ada maksimumnya. Walaupun banyak tapi pasti ada maksimumnya. Nah, ini layer 5. Layer 5 ini diatur oleh aplikasi. Berikutnya layer 6. Layer 6 ini namanya presentation. Layer 6 ini fungsinya yang pertama adalah enkripsi. Jadi kalau kita menginginkan data kita itu aman dari sadapan, jadi walaupun diambil orang ya, walaupun disadap, tapi pihak yang menyadap itu tidak bisa tahu apa isinya. Contoh, kita sebagai pengguna mengakses server di internet pasti melewati pihak ketiga, yaitu melewati provider ya. Nah, kalau provider mau menangkap data yang kita kirim atau kita terima itu bisa kan. Nah, tapi kalau kita pengen silahkan Anda tangkap tapi nggak bisa baca. Nah, itu dilakukan enkripsi. Ya, seperti contohnya perbankan ya. Dari mesin ATM sampai ke server core bankingnya. Nah, itu trafficnya pasti di-encrypt supaya tidak bisa disadap oleh siapapun. Jadi bisa diambil tapi nggak bisa dibaca. Nah, lawannya enkripsi adalah dekripsi. Jadi kalau enkripsi itu mengacak sebuah data, sebuah string sehingga tidak bisa dibaca, kalau dekripsi kebalikannya. Yang semula udah diacak-acak dibalikin lagi. Fungsi lain adalah kompresi. Jadi kompresi ini membuat ukuran data menjadi lebih kecil. Ini sering kita lakukan ya. Untuk apa? Untuk menghemat storage. Jadi supaya file-file besar, nggak ngabisin storage, kita kompres. Pakai zip, rar, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan file aslinya ukurannya 1 MB. Terus kita kompres jadi separuhnya, jadi 500 Kilo. Kan lumayan, hemat 50%. Ada diskon. Jadi bisa menghemat bandwidth kita yang seharusnya ngirim 1 MB. Sekarang kita cukup ngirim 500 Kilo. Itu kompresi. Kemudian fungsi lain adalah mendefinisikan format data. Jadi sebuah data itu pasti punya format. Format supaya bisa dibaca. Data yang kita kirim itu secara garis besar ada 4 tipe, ada 4 jenis. Yaitu text, kemudian image, gambar, audio, video. Text sendiri mempunyai banyak format ya. Ada yang formatnya TXT, ada yang formatnya DOC. Gambar juga sama. Ada yang JPEG, ada yang GIF, ada yang TSD, dan sebagainya. Audio juga macam-macam. Ada MP3, ada CD audio, video. Juga ada MP4, ada MPEG, ada macam-macam ya. Formatnya intinya banyak. Nah, setiap format ini pasti beda-beda. Cara bacanya juga. Jadi ketika sebuah aplikasi ingin membaca formatnya. Seorang programmer membuat aplikasi Notepad. Ketika dia membuat aplikasi Notepad, dia mendesain atau memprogram aplikasi Notepad ini hanya bisa berhubungan dengan TXT. Bisa baca TXT. Begitu suruh buka DOC, pasti tampilannya ancur ya, ngaco. Nggak bisa baca dia. Ya karena memang aplikasi Notepad itu tidak didesain untuk mengerti formatnya DOC. Contoh lain gambar, JPEG. JPEG itu tidak ada layernya. Background sama foreground itu jadi satu. Tapi kalau yang PSD, Photoshop, itu bisa multi-layer. Ada background sendiri, tulisan sendiri, foreground sendiri. Jadi bisa diedit terpisah-pisah satu sama lain. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi Paint untuk membaca PSD, datanya Photoshop, si Paint-nya bingung. Ini formatnya gimana sih saya nggak tahu. Nah, makanya format data itu penting. Jadi agar si penerima dan si pengirim itu bisa nyambung ya. Formatnya seperti apa nih yang kita kirim. Berikutnya adalah layer 7. Layer 7, application. Nah, layer 7 ini fungsinya adalah menerima input dari user. Jadi kalau misalkan user itu mau kirim chat, halo apa kabar. Nah, ini si aplikasi yang menerima input tersebut. Kemudian ketika sampai ke tujuan, aplikasi akan memberikan outputnya kepada user. Dia ngasih tahu ke user, user ini outputnya, ini ada chat, halo apa kabar. Selain itu, kita bisa mengetahui lawan bicara. Kita menggunakan aplikasi. Misalkan kita lagi chatting ya, pakai telegram, pakai whatsapp. Itu kan aplikasi. Kita bisa tahu kita lagi chatting dengan siapa dari aplikasi. Kemudian kita juga bisa tahu lagi ngobrol dengan server apa. Misalkan buka browser, kemudian kita lihat ada halaman web. Nah, kita bisa tahu ini halaman webnya punya siapa? Oh, punyanya detik.com. Dilihat dari aplikasi web browser. Kemudian fungsi lain adalah melakukan autentikasi. Jadi ketika kita ingin mengakses resource di jaringan, aplikasi bisa menanyakan autentikasi. Jadi dia bisa nanya username password. Misalkan kita mau mengakses ke FTP server. maka FTP bisa menanyakan username password. Ini fungsi dari layer aplikasi. Baik, jadi kita sudah membahas secara general, secara overview. Apa fungsi dari layer 1 sampai dengan layer 7? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai proses enkapsulasi dan de-enkapsulasi. Nah, analoginya seperti ini. Ketika kita mau mengirim surat, maka yang kita lakukan adalah tentu saja nulis suratnya. Nah, kertas ini yang berisi tulisan kita adalah datanya. Nah, kertas surat ini tidak bisa langsung kita kirim ke tujuan. Pasti enggak nyampe kalau langsung dikirim. Maka yang kita lakukan adalah kita bungkus menggunakan amplop. Kemudian amplop tersebut kita tambahkan informasi yaitu siapa pengirim, siapa tujuannya, alamatnya apa. Kemudian ditambahkan perangku. Nah, itu adalah proses membungkus, enkapsulasi di sisi pengirim. Kemudian kita bawa ke kantor pos atau ke kurir. Kemudian secara fisik dibawa sampai ke tujuan. Nah, nanti sampai di tujuan surat tersebut akan dibaca amplopnya. Tentu saja si penerima ngecek dulu ini dari siapa untuk siapa. Kalau misalkan tujuannya enggak dikenal, maka ya surat itu enggak valid ya. Si penerima enggak, ini bukan buat saya, ini salah alamat. Tapi kalau misalkan surat itu buat penerima, maka penerima akan membongkar amplopnya. Dia dibongkar amplopnya, kemudian dilihat isinya, dibaca datanya. Nah, seperti itu. Jadi analogi ini mirip seperti di jaringan komputer. Data ini masih mentah. Bisa dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video. Kemudian data ini diterima oleh aplikasi. Oleh aplikasi itu akan dikasih bungkus namanya application layer header. Jadi yang memberikan header adalah aplikasi yang bersangkutan. Kalau misalkan kita buka alaman web, kita pakai browser, Chrome atau Firefox misalkan. Maka web browser itu akan membubuhkan atau memberikan header di depannya. Nah, jadi di application header ini berisi informasi tentang aplikasi yang menggunakan, misalkan browser, Mozilla, dan sebagainya. kemudian format datanya, kemudian sessionnya. Nah, itu informasi yang ada di application header. Kemudian data ini akan turun ke bawah, ke layer 4, ke layer transport. Nah, di layer transport ini ditambahkan header lagi. Layer 4 header, application header, sama data. Jadi headernya nambah. Nah, kalau di layer 4 header itu ada beberapa field ya, tergantung protokolnya. Tapi umumnya adalah seperti ini, ada source port dan destination port. Port di sini adalah port logical, bukan port fisik. Contoh, port 80. Kalau secara fisik itu kita nggak nemu port di komputer kita atau di server kita itu yang mana? Nggak ada, karena itu logical. Hanya sebagai penanda service. Oh, 80 itu artinya service HTTP defaultnya. Port 23 itu untuk service telnet dan sebagainya. Jadi di sini adalah logical port yang dimaksud, bukan port fisik. Nah, setelah diberikan layer 4 header, ini namanya adalah segmen. Nah, ini satu segmen itu seperti ini. Mulai dari layer 4 header sampai data, itu disebut sebagai segmen. Berikutnya segmen ini diturunkan ke layer 3. Nah, layer 3 header ditambahkan di depan. Jadi sekarang kita mempunyai tambahan header lagi. Apa isi dari layer 3 header? Isinya adalah source dan destination logical address. Alamat logical. Contoh dari alamat logical itu adalah IP address. IP address itu alamat logical. Nah, ini dicantumkan di layer 3 header. Nah, setelah mendapatkan layer 3 header, ini namanya adalah paket. Nah, seperti ini. Jadi tadi segmen, segmen itu turun ke layer 3 menjadi paket. Jadi paket itu dihitung dari layer 3 header sampai data. Kemudian paket ini turun lagi ke layer 2 atau data link. Di layer 2 itu nambah lagi headernya. Layer 2 header, layer 3 header, layer 4 header, application header, data. Nah, tapi selain menambahkan di depan header, layer 2 ini juga menambahkan sesuatu di belakang. Ya, trailer ekornya. Namanya adalah FCS. Pada layer 2 header itu akan tercantum source dan destination physical address. Jadi, kita lihat di sini ada dua jenis alamat. Di layer 3 itu logical address. Sedangkan di layer 2 adalah physical address. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kita butuh dua jenis alamat? Kenapa enggak satu aja gitu ya? Enggak logical address aja atau physical address aja. Enggak perlu dua seperti ini. Oke, nanti kita lihat contohnya kenapa diputuhkan dua jenis alamat. Logical dan physical. Kemudian yang belakang, yang FCS, frame check sequence. Jadi, FCS ini digunakan untuk error detection. Jadi, kan tadi dikatakan bahwa layer 2 itu melakukan error detection, ya mendeteksi error. Nah, bagaimana cara mendeteksi errornya menggunakan FCS ini? Oke, kita lihat bagaimana cara kerja FCS. FCS itu saya analogikan seperti ini. Kalau misalkan kita ingin mengirim paket berisi lima buah buku. Jadi, kita bungkus lima buku ke dalam satu kardus. Kemudian kardusnya kita tutup. Ya, itu proses enkapsulasi yang kita bungkus paketnya. Kemudian di luar, setelah semua terbungkus, kita kasih label. Lima buku. Nah, seperti ini. Nah, label inilah yang disebut sebagai FCS. Agar si penerima bisa melakukan pengecekan. Kalau enggak ada label ini, si penerima itu enggak tahu. Di dalam itu sebenarnya bukunya ada lima, ada empat, ada enam, ada tujuh. Dia enggak tahu. Makanya dikasih FCS supaya nanti si penerima bisa ngecek juga benar enggak isinya lima buku. Oke, dikirim ke tujuan. Ini si source ya, pengirim. Kemudian ini destination. Destination tujuan. Nah, si tujuan itu melihat lima buku. Dia lihat FCS-nya lima buku. Kemudian dia hitung. Benar enggak bukunya ada lima? Ternyata ketika dia lihat isi kardusnya, isinya cuma empat. Maka si penerima bisa tahu bahwa ini paketnya enggak lengkap. Soalnya FCS-nya lima, tapi isinya empat. Jadi ini fungsi dari FCS. Untuk mengetahui, untuk mendeteksi apakah data yang diterima itu utuh. Nah, seperti itu. Untuk FCS. Setelah diberi layer 2 header dan FCS, maka ini namanya adalah frame. Jadi frame itu adalah unit data di layer 2. Kalau di layer 3 paket, di layer 4 segmen. Nah, frame ini akan diubah menjadi binar. Jadi frame ini diberikan ke layer 1, kemudian oleh layer 1 akan diubah menjadi binar. 0 dan 1. Oke. nanti oleh layer 1 dikirim dalam bentuk binar sampai ke tujuan. Jadi bisa kita lihat proses yang terjadi di source, di pengirim. Jadi source pertama menyiapkan data. Ini yang di inputkan oleh user. Contoh, halo apa kabar ya. Kita ketik halo apa kabar. Kemudian oleh aplikasi diberi informasi. Ini punyanya aplikasi mana ya. Jadi bisa jadi kita buka beberapa browser, buka Firefox, buka Chrome. Ini kan enggak boleh nyasar tuh mana yang punya Chrome, mana yang punya Firefox. Sama-sama browser. Sama-sama HTTP. Nah, itu dengan application header bisa dipisahkan. Mana yang punya Chrome, mana yang punya Firefox. Kemudian layer 4 memberikan header lagi. Di situ ada informasi tentang port. Mana HTTP, mana HTTPS, mana Telnet, mana SSH. Bisa dilihat dari logical portnya. Enggak mungkin Telnet sama SSH pakai port yang sama. Ya kalau defaultnya kan SSH 22, Telnet 23. Kemudian layer 3 menambahkan header lagi. Di mana di dalam header layer 3 tersebut ada pengirim dan tujuan. Berupa logical address. Contohnya apa? IP address. Kemudian turun lagi ke layer 2. Dibungkus lagi dengan header yang baru. Layer 2 header. Dekasi trailer yaitu FCS. Layer 2 header berisi alamat physical, source, dan destination. Alamat physical contohnya adalah MAC address. Jadi kalau MAC address itu alamat physical. Kalau IP address itu alamat logical. Nanti kita akan bahas kenapa butuh dua alamat. Baik, setelah itu diubah menjadi binar oleh layer 1 sampai ke tujuan. Nah, sekarang kita lihat proses yang terjadi di tujuan. Nah, aliran binar ini diterima oleh satunya destination atau receiver. Nah, binar-binar ini dikumpulkan. Dikumpulkan kemudian dioper ke layer 2. Layer 2 itu akan membaca layer 2 header dan FCS saja. Jadi dia tidak membaca header yang lain. Jadi dia enggak kepo gitu pengen tahu apa sih isinya header lain enggak. Dia hanya perlu membaca sesuai dengan layer dia berada. Jadi kalau layer 2 hanya membaca layer 2 header dan FCS. Benar enggak tujuannya buat saya? Kemudian error apa enggak. Kalau misalkan aman, lancar, lanjut ke layer 3. Layer 3 itu hanya membaca layer 3 header saja. Dibaca pengirimnya, IP pengirim dan IP tujuan. Setelah itu dioper lagi ke layer 4. Di layer 4 itu hanya dibaca layer 4 header. Dicek source port, port pengirim, kemudian port tujuan. Misalkan port tujuannya 80 HTTP. Nah, ini akan dicek apakah port 80 saya itu dibuka enggak. Kalau enggak dibuka maka segmen ini akan di-drop. Kalau misalkan ini tujuannya port 80, port 80 maka ya dibaca. Dikasih ke application. Jadi di aplikasi nanti dibaca, application header, kemudian datanya dibaca. Kalau misalkan kayak HTTP, datanya itu berupa halaman web ditampilkan ke browser. Nah, kita lihat di sini ini kebalikannya. Kalau pengirim tadi melakukan enkapsulasi ya dia bungkus-bungkus data. Sedangkan kalau pada sisi penerima yang dia lakukan adalah dia bongkarin satu-satu. Dibongkar di sini, di layer 3 bongkar lagi, layer 4 bongkar lagi. Di aplikasi nanti addernya dibongkar satu per satu. Jadi kalau dari sisi penerima ini terjadi yang namanya data de-encapsulation. Analoginya sama persis seperti tadi orang kirim surat. Kalau yang ngirim itu bungkus pakai amplop beserta informasi di amplopnya. Sedangkan kalau penerima melakukan dibongkar. Jadi amplopnya dibuka. Nah, seperti itu. Baik. Jadi kita lihat bahwa data yang kita kirim itu tidak serta-merta langsung dikirim gitu aja. Tapi ada proses enkapsulasi dan de-encapsulasi. Nah, misalkan nanti ada pertanyaan silakan langsung tulis di live chat. Jika ada kesempatan saya akan jawab langsung di sesi online ini. Tapi kalau misalkan terlewat atau tidak cukup waktunya nanti bisa dilanjutkan, dijawab di telegram ya. Baik, jadi kita sudah membahas mengenai OSI model, fungsi layer 1 sampai fungsi layer 7. Kemudian kita membahas mengenai proses enkapsulasi dan de-encapsulasi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang tadi belum terjawab adalah kenapa kita membutuhkan dua alamat. Oke. Saya analogikan misalkan saya berada di Jakarta, kemudian saya mau mengirim surat kepada ASEP di Surabaya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau saya ingin mengirim surat ke ASEP, alamat apa saja yang saya harus tahu? Alamatnya siapa saja yang saya harus tahu? Ada yang tahu jawabannya? Apakah cukup satu alamat saja yang saya perlu tahu? Atau dua alamat? Atau tiga alamat? Silakan dijawab di kolom live chat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menjawab dua alamat. Alamat siapa saja? Bagi yang menjawab dua alamat, alamat siapa saja yang harus kita tahu? Bagi yang menjawab dua alamat. Alamat MAC address dan IP. Betul. Ketika saya ingin mengirim ke ASEP, maka saya harus tahu alamat ASEP. Itu pasti ya. Tapi apakah cukup dengan saya tahu alamat ASEP, saya bisa mengirim surat tersebut? Jawabannya adalah enggak cukup. Contoh gini, saya sudah tahu alamat ASEP. Alamat ASEP, alamat lengkapnya saya sudah tahu di Surabaya ya. Tapi saya tidak tahu alamat kurir manapun. Saya enggak tahu kantor pos di mana, saya enggak tahu JNE, Tiki, apalah itu punya semua kurir saya enggak tahu. Nah terus saya harus bagaimana kalau seperti itu? Saya enggak bisa kan mengirim suratnya. Nah jadi betul kita harus tahu dua alamat. Jadi alamat tujuan si ASEP sama alamat dari kurirnya. Yaitu seperti kantor pos dan sebagainya. Karena secara fisik nanti saya akan minta tolong kantor pos Jakarta. Kemudian kantor pos Jakarta akan teruskan ke kantor pos Surabaya baru sampai ke ASEP. Jadi secara logical saya tulis di amplop source, pengirim. Pengirim adalah adit, destination adalah ASEP. Nah seperti ini. Alamat logical itulah yang saya tulis di amplop. Alamat ini tidak berubah ketika dioper-oper ke kantor pos, dioper lagi, dioper lagi. Itu tidak berubah. Pengirimnya adalah adit, tujuannya adalah aset. Nah tapi secara fisikal, source dari adit di Jakarta, destination-nya saya harus tahu alamatnya kantor pos Jakarta. Kantor pos terdekat dari saya. Kalau saya tidak tahu alamat mover atau alamat kurir, maka saya tidak bisa kirim kemana-mana. Nanti dari kantor pos Jakarta ke kantor pos Surabaya, di sini dicantumkan source-nya, diubah. Pengirimnya adalah kantor pos Jakarta. Tujuannya adalah kantor pos Surabaya. Kemudian sampai dari kantor pos Surabaya, diteruskan ke ASEP, source-nya berubah lagi. Kantor pos Surabaya, tujuannya aset di Surabaya. Nah seperti ini. Jadi kita lihat kalau secara logikal, alamat tidak berubah dari adit ke aset. Tapi secara fisikal, alamat itu akan berubah-ubah tergantung hope by hope. Dari adit ke kantor pos Jakarta, dari kantor pos Jakarta ke kantor pos Surabaya, kemudian dari kantor pos Surabaya ke ASEP. Nah ini sama persis seperti di jaringan. Di jaringan juga membutuhkan dua alamat seperti ini. Alamat fisikal dan alamat logikal. Oke, kita lihat kalau di jaringan. Secara logikal, ini tercantum di layer 3 header. Ini tercantum di layer 3 header. Sourcenya adalah IP A. Destination-nya adalah IP B. Ini secara logikal. Kirim sampai ke tujuan. Isinya ya seperti ini. Nah, sedangkan alamat fisikal ini ada di layer 2 header. Ini disesuaikan dengan hope by hope. Sourcenya dari MAC address A. Destination MAC address router 1. Sampai router 1 diteruskan ke router 2. Nah, ini berubah. Sourcenya adalah MAC address router 1. Destination-nya MAC address 2. Kemudian router 2 isinya yaitu dari A ke B. Tapi alamat fisikal itu akan mengalami perubahan. Setiap transit atau hingga di sebuah router itu akan diganti source dan destination MAC address. Contoh di sini dari A ke R1. Nanti sampai R1 diganti. Sama R1 diganti R1 ke R2. Sampai R2 diganti lagi. R2 ke B. Jadi itulah sebabnya kita membutuhkan dua jenis alamat. Alamat logikal itu adalah end to end. Ujung ke ujung. Sedangkan alamat fisikal itu adalah hope by hope. Seperti itu. Baik. Jadi menurutkan kenapa ada alamat logikal dan alamat fisikal serta ada di mana sih alamat logikal dan alamat fisikal tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai TCP IP. Jadi kalau OC tadi dibuat oleh ISO, sedangkan kalau TCP ini yang membuat beda. Yaitu adalah DARPA dari Departemen Pertahanan Amerika. Jadi DARPA itu badan riset. Jadi DARPA ini diberi tugas standar. Bagaimana kalau jaringan militer itu ingin kirim data, alamatnya protokolnya seperti apa? Nah DARPA yang membuat standarnya. Jadi TCP IP ini mempunyai 4 layer. Jadi mirip juga seperti OC, hanya saja jumlah layer-nya lebih sedikit. Nah seperti ini. Jadi application, transport, internet, network access. itu ada yang membuatnya. Tidak. selamat menikmati 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 Nah, pada TCP IP ini kita menggunakan protokol sehari-hari dari TCP IP ini. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau di layer itu protokolnya IP. Kemudian di layer transport ada TCP dan UDP. Kemudian kalau di application layer kita menggunakan protokol seperti HTTP, HTTPS, SSH, dan sebagainya. Kemudian untuk network access protokol yang banyak kita pakai adalah Ethernet. Ini bukan berarti di layer-layer tersebut protokolnya hanya itu. Itu enggak. Masih ada protokol lain. Cuma saya memberikan contoh adalah protokol yang paling banyak kita gunakan sehari-hari. Oke, kita akan bahas pertama kali mulai dari paling bawah dulu yaitu protokol Ethernet. Jadi Ethernet ini sekarang sudah menjadi standar dari IEEE 8023. Dari IEEE Ethernet ini mencakup layer 1 dan layer 2. Kalau layer 1-nya itu berisi standar tentang speed sama media. Contoh speed mulai dari 10 Mbps, kemudian 100 Mbps, kemudian 1 Geek. Ini yang umum ya, sering kita temui 1 Geek, 10 Geek, ada 40 Geek, sekarang ada 100 Giga. Ya mungkin sekarang sudah ada yang lebih cepat lagi. Intinya standar untuk Ethernet di layer 1 adalah pertama yang berhubungan dengan speed. Speed sekian. Yang paling kecil 10 sampai hingga ratusan gigabit per second. Kemudian medianya, medianya bisa menggunakan UTP, STP, FO ya. Nah, jadi ini untuk yang standar di layer 1-nya. Kemudian untuk di layer 2-nya, Ethernet mempunyai header ya. Nah, seperti ini. Jadi Ethernet header ini panjang ya. Sekitar 14 bytes. Nah, di dalam Ethernet header itu tercantum source, list, dan destination MAC address. Source MAC address, ini MAC address pengirim panjangnya 48 bit. Ada yang tahu 48 bit itu berapa bytes? Satu byte sama dengan sekian bit. Nah, tinggal dibagi itu. Selamat menikmati. 48 bit sama dengan 6 bytes. Jadi di dalam Ethernet header itu tercantum MAC address pengirim dan MAC address tujuan. Yang panjangnya fix ya. Masing-masing 48 bit atau 6 bytes. Nah, MAC address ini kan panjangnya 6 bytes. 6 bytes ini ditampilkan representasinya dalam bentuk hexa. Jadi kita tidak melihat dalam bentuk binair, tapi dalam bentuk hexa. Kalau secara hexa itu panjangnya adalah 12. 12 hexa itu dibagi menjadi 2 bagian. 6 bagian yang pertama namanya adalah OUI. Organization unique identifier. Atau bahasa sederhana adalah kodenya vendor. Jadi tiap vendor mempunyai kode unik masing-masing. Jadi Cisco punya kode sendiri, kemudian Juniper punya kode sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya hardware, apakah itu notebook, HP, dan sebagainya, switch. Nah, itu kan kita bisa melihat MAC address-nya. Contoh kalau kayak di Windows, ipconfig slash all. Kita bisa mengecek MAC address ini punya vendor mana. Tinggal googling MAC address look up. MAC address look up. Kemudian masukkan MAC address tersebut nanti akan muncul. Ini buatannya vendor mana. Jadi akan kelihatan. Berikutnya yang di belakang ini di-assign oleh vendor. Jadi si vendor-nya. Jadi kalau 6 yang pertama sebelah kiri itu pasti unik antar vendor, antara Cisco dan Juniper tidak mungkin sama yang 6 kiri. Sedangkan 6 yang di kanan itu bisa saja sama. Tapi sudah unik karena sebelah kirinya tiap vendor itu punya kode yang berbeda-beda. Baik, jadi MAC address itu disebut juga sebagai physical atau hardware address. Karena dari pabriknya itu sudah di-assign. Kita enggak perlu bikin MAC address sekian, enggak usah. Beda dengan IP. Kalau default-nya perangkat itu tidak punya IP address. Jadi kita harus assign IP-nya sekian. Nah, pada protokol Ethernet ini kita mengenal perangkat namanya switch. Nah, tapi sebenarnya switch itu general ya. Bisa frame relay switch, bisa MPLS. Karena switch itu general. Nah, tapi kalau sebenarnya yang sehari-hari kita temui itu adalah Ethernet. Kenapa? Karena switch yang sehari-hari kita temui kayak di rumah atau di kantor, itu switch yang melakukan meeting berdasarkan Ethernet header. Berdasarkan address yang ada di Ethernet header. Nah, apa bedanya switch dengan hub? Kalau kita lihat secara fisik dan secara kemampuan basic, itu kan bisa dikatakan sama ya. Contohnya, saya punya beberapa notebook, saya colok ke switch. Kemudian saya juga punya beberapa notebook, saya colok ke hub. Kemudian saya ingin tiga notebook ini ngobrol. Bisa, pakai switch bisa, pakai hub bisa. Bentuknya juga mirip. Ethernet switch bentuknya kotak, kemudian ada port RJ45-nya ya. Hub juga sama. Cuma memang biasanya kalau hub itu portnya enggak banyak. Yang dulu sering saya temui itu rata-rata 4 port ya. Saya belum pernah nemu ada hub itu portnya 24, portnya 48 ya. Jadi perbedaannya kalau switch itu portnya banyak. Kalau hub, portnya sedikit. Itu perbedaan pertama ya. Kedua, switch ini layer 2, itu layer 1. Kalau layer 1 itu sebenarnya tidak membaca header. Dia enggak baca header. Dia tidak membaca MAC address. Tapi dia hanya meneruskan binar saja. Bitstream. Jadi kalau ada bitstream dari satu komputer, oleh hub itu akan di broadcast, di flooding. Dikasih ke semua port yang lain. Tapi kalau ethernet switch, dia tidak selalu flooding. Dia mikir ini yang ngirim satu notebook. Tujuannya mau ke mana? Oh ke notebook yang paling kanan. Nah kalau hub enggak bisa mikir kayak gini. Kalau hub itu ya apa yang dia terima, binar, 0 dan 1, itu di forward ke semua portnya. Tapi kalau switch enggak, switch itu membaca header. Ini source MAC address siapa, destination MAC address siapa. Kemudian dikirim ke tujuan. Jadi itu perbedaannya. Yang pertama hub itu portnya sedikit. Kemudian yang kedua hub itu di layer 1, sedangkan switch layer 2. Yang ketiga adalah hub itu selalu flooding, selalu broadcast. Sedangkan kalau switch belum tentu. Kalau switch itu tergantung dari kondisi. Bisa juga flooding, bisa juga enggak. Nanti kita lihat kapan switch flooding, kapan dia tidak flooding. Perbedaan lain pada hub dan switch adalah kalau pada switch itu support full duplex. full duplex itu artinya satu port ini yang terhubung ke PC misalkan, dalam waktu yang bersamaan itu bisa sending dan receive. Itu namanya full duplex. Jadi seperti orang nilpun. Kalau kita nilpun itu kan full duplex. Sambil ngomong, lawan bicara, ngomong juga bisa. Kita ngomong dan dengar dalam waktu bersamaan. Nah sedangkan kalau hub itu sifatnya adalah half duplex. Harus gantian. Kalau misalkan sebuah port itu lagi nerima, maka dia enggak bisa ngirim. Atau sebaliknya, kalau sebuah port itu sedang ngirim, dia enggak bisa nerima. Analoginya itu mirip seperti kita komunikasi pakai HT ya, handy talkie. Itu menggunakan gelombang radio, radio frekuensi yang sama, harus gantian. Ngomongnya enggak boleh barengan. Apa yang terjadi kalau barengan? Karena medianya sama, maka yang terjadi adalah collision tabrakan. Nah itu kalau half duplex sifatnya adalah share. Media yang digunakan itu share, berbagi. Jadi harus gantian. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme supaya perangkat-perangkat yang connect ke hub yang sama itu bisa gantian. Supaya enggak serobot-serobotan gitu kan. Kalau kita di jalanan ada mekanisme lampu merah kan, traffic light. Bagaimana dengan di hub? Bagaimana mekanismenya untuk share network? Apakah ada lampu merah di hub? Sambil ditongkrongin paulisi gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang melanggar ditilang. Jadi hub seperti saya sampaikan tadi, jadi hubnya adalah duplex atau share, media. Jadi harus gantian. Nah ada sebuah mekanisme namanya adalah CSME CD. CS. CS itu artinya adalah carrier sense. Carrier sense. Setiap notebook atau PC di sini, dia mendengarkan di interface-nya. Jadi ketika dia menerima binar di interface-nya, maka dia tahu bahwa saat ini ada yang sedang transmit, ada yang lagi ngomong, maka saya harus diam. Jadi dia tahu tata krama. Kalau ada yang ngomong, dia harus diam. Jangan nyerobot, jangan motong pembicaraan. Sekarang yang ngomong itu adalah komputer B. Saat ini yang ngomong, yang ngirim adalah komputer B. Komputer A sama komputer C itu juga pengen ngomong. Tapi karena dia tahu aturan, dia nggak langsung kirim. Dia dengerin dulu ya. Sampai B selesai. Jadi B udah selesai. Sudah tidak ada lagi yang di broadcast. A sama C melihat kondisi saat ini jaringan kosong. Karena di portnya nggak denger apa-apa, nggak nerima apa-apa. Maka A dan C mengirim binar secara bersamaan. Nggak sengaja. Karena mereka berdua melihat, wah kosong nih. Kalau gitu saya bisa kirim dong. Maka mereka ngirim secara bersamaan. Secara nggak sengaja. Ini namanya adalah multiple access. Nah, karena hub ini sifatnya share, saya analikikan hub itu seperti gang senggol, gang sempit. Hanya bisa dilewati oleh satu motor. Nah ini kalau di Jakarta itu ternyata banyak ya. Saya dulu sering naik motor, sering lewat gang senggol. Jadi kalau kita mau lewat, itu harus lihat dulu di ujung sana. Ada yang lewat apa nggak? Kalau nggak ada, baru kita lewat. Jadi walaupun jam metopolitan di tengah kotanya itu masih banyak gang senggol juga. Nah, sama seperti ini ketika ada yang ngirim bareng dan ketemu di hub, maka binarnya itu akan bertabrakan. Tabrakan, kemudian ke flooding juga. Nah, A sama C kan dia ngirim. Tapi dalam waktu bersamaan dia menerima juga binar. Binar dari lawannya. Hasil collision itu. Dari situ, A sama C tahu bahwa, wah, artinya sekarang collision. Buktinya saya yang ngirim dan terima dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, mirip kayak kita lagi meeting ya, kondisi lagi diem, tiba-tiba dua orang nggak sengaja ngomong bareng. Mereka berdua tahu bahwa collision ketika mulutnya ngomong, kupingnya juga dengar. Oh, saya ngomong dan saya dengar. Artinya ini collision. Dua-duanya harus diam dulu. Nah, CD-nya ini adalah collision detection. Jadi pada saat kita mengirim, kita juga mendengarkan. Kalau misalkan ada yang diterima dalam waktu bersamaan, artinya collision. Apa yang terjadi? Kalau ada collision, maka berlaku yang namanya back-off algorithm. Jadi berlaku yang namanya back-off algorithm. Jadi semuanya itu akan diam. Jadi semuanya diem. Walaupun yang collision itu A sama C. B sama D, komputer lain itu juga harus diam. Ya, karena kan kalau mereka nggak diem, mereka ngirim. Itu akan memperparah collision-nya, kan? Nggak kelar-kelar collision-nya. Mirip seperti kalau di Gang Senggol tadi. Kalau ada yang bertabrakan di Gang Senggol, maka yang lain harus diam, kan? Nggak boleh. Masih ada yang kecelakaan, terus tiba-tiba motor-motor lain lewat juga, tambah macet jadinya, kan? Nah, begitu juga dengan di CSMACD. Ketika terjadi collision, maka semuanya harus diam. Itu namanya back-off algorithm. Nah, A sama C ini kan belum selesai ngirim, kan? Mereka mau ngirim. Maka yang mau ngirim itu melakukan nge-set waktu random, waktu acak, kapan saya harus ngirim lagi. Nah, misalkan ini sederhananya aja, A ini nge-set waktu 1 millisecond lagi saya kirim. Sedangkan C itu nge-set waktu 2 millisecond lagi. Nah, ternyata A ini waktu randomnya lebih kecil. Jadi A kirim duluan. Baru setelah itu, setelah A selesai, baru C. Oke, aman ya? Nggak collision. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan secara tidak sengaja, si C ini waktu randomnya sama, sama-sama 1 millisecond misalkan. Begitu 1 millisecond, A sama C, kirim bareng lagi. Collision lagi dong? Iya, collision lagi. Back-off lagi, nge-set waktu random lagi. Jadi kalau pada hub, potensi collision itu tinggi. Karena waktu random itu tidak bisa dipastikan antara satu perangkat dengan perangkat lain itu beda. bisa saja masing-masing perangkat itu nge-set waktu random kebetulan sama. Collision lagi, collision lagi gitu ya. Nah, makanya jarang sekali kita menggunakan hub saat ini karena switch sudah murah juga. Jadi dulu keuntungan hub itu cuma satu. yaitu lebih murah. Itu saja sih. Oke, jadi itu pada hub ya berlaku yang namanya CSCD. Jadi ini mekanisme untuk mencegah collision berkepanjangan. Bayangkan kalau enggak ada CSCD kan tiap notebook, tiap PC itu ngirim-ngirim aja gitu. Enggak peduli kondisi sekitar. Bisa kita bayangkan collision terus datanya. Jadi ada mekanisme supaya mereka gantian. Ya walaupun tidak menjamin 100% enggak ada collision. Tapi paling enggak kan ketika ada collision mereka diem. Habis itu gantian lagi gitu ya. Nah, hubungannya dengan collision adalah ada istilah namanya collision domain. Nah, seperti kita lihat tadi kalau pada hub ketika terjadi collision gara-gara dua perangkat jadi dua perangkat ini ngirim terus terjadi collision efeknya adalah seluruh perangkat di hub tersebut tidak boleh kirim data dulu ya. Back off semua. Mundur semua ya. Back off. Jadi pada hub itu itu satu collision domain. Jadi satu domain yang saya kotakin itu ya. Kalau ada yang kirim data kemudian collision maka efeknya ke semua perangkat di hub tersebut. Nah, bagaimana dengan switch? Ini kalau di hub ya. Bagaimana kalau dengan di switch? Nah, kalau pada switch tadi dikatakan bahwa switch itu support full duplex tapi dia hanya akan full duplex kalau connect langsung ke server, ke PC, ke switch lain, ke router dia full duplex. Tapi ketika connect ke hub maka dia half duplex. Ketika half duplex maka berlaku CSMA CD. Nah, ini kalau yang langsung ke PC atau ke server full duplex. Nah, misalkan terjadi collision di sini di hub ini ada terjadi collision maka efeknya tidak ke seluruh switch. Efeknya hanya di port ini saja. Jadi port switch yang paling kanan itu tidak bisa sending dan receive. Harus back off dulu. Itu untuk port yang kanan. Bagaimana dengan port yang lain? Port yang lain tidak terpengaruh. Port yang lain tetap bisa berkomunikasi secara normal. Jadi kalau pada switch collision domainnya area yang terkena efek collision itu per interface. Jadi kalau kita lihat di contoh ini kita punya switch portnya ada 5 yang terpakai. Ada 5 port yang terpakai. Maka collision domainnya ada 5. Jadi jumlah collision domain switch sama dengan jumlah interface. Jadi kalau interface-nya 24 pada switch maka switch itu punya 24 collision domain. Kalau ada 48 port ya collision domainnya 48 collision domain. jadi ini perbedaan antara hub dan switch mulai dari full duplex half duplex jumlah collision domain. Sekarang kita lihat cara kerja switch. Tadi kita sudah melihat cara kerja hub hub itu sederhana dia itu selalu broadcast apa yang diterima di satu port selalu diteruskan ke port yang lain. hub itu di layer satu. Nah sekarang kita naik ke switch yang ada di layer dua. Bagaimana cara kerja switch? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke kita lihat disini switch mempunyai interface F01 F itu fast ethernet fast ethernet kecepatannya 100 mbps 0 slash 1 0 slot 0 maksudnya kemudian 1 itu adalah portnya kecil itu slotnya hanya 1 slot 0 saja kemudian portnya 1 sampai 12 1 sampai 24 atau 1 sampai 48 ya itu untuk switch yang ukurannya paling kecil ya 1 rack unit. nah kita lihat disini ini ada 3 interface fast ethernet yang terpakai connect ke A B kemudian ke hub nah switch itu mempunyai database atau tabel namanya MAC address table sedangkan kalau hub itu tidak punya tabel apapun ya dia hanya meneruskan binar kalau switch dia punya tabel nah tabel ini MAC address table defaultnya kosong gak ada isinya defaultnya nah nanti switch itu perlu belajar bagaimana mengisi MAC address table ini nah sebelum kita bahas bagaimana cara mengisi MAC address table kita bahas dulu 5 fungsi switch setiap switch itu pasti melakukan 5 hal ini gak peduli dia switchnya itu mahal murah merek apapun basicnya dia melakukan 5 hal ini yang pertama adalah listening jadi sesuai judulnya listening jadi portnya itu mendengarkan cuma dengerin jadi kalau dengerin itu kan pasif artinya ya dia tidak melakukan apa-apa kalau menerima sesuatu dia baca ini apa ya nah tapi dia tidak memforward frame jadi benar-benar pasif ini adalah kondisi dimana ketika port baru up ketika kita colok notebook ke switch maka pertama kali lampunya kan tidak langsung hijau lampunya itu warna orange atau amber ada sekian detik dia melakukan listening setelah itu dia akan hijau seperti itu nah itu adalah proses listening buat apa ada listening ini proses listening ini untuk mengecek salah satu fungsinya untuk ngecek ada potensi looping atau enggak kemudian support full duplex atau half duplex nih lawannya speednya berapa yang disupport apakah 10 apakah 100 apakah 1 giga dan seterusnya jadi ini adalah di tahapan listening fungsi yang pertama nah nah sekarang kita lihat make address A itu kirim ke B jadi A ini mau ngirim frame ke B dilempar dari A ke switch oleh switch diterima di port 1 sama switch dilihat headernya ini adalah ethernet header ethernet header itu header layer 2 ya switch hanya membaca sampai ethernet header dia tidak membaca header yang diatasnya nah dia lihat siapa pengirimnya oh pengirimnya adalah A diterima di port berapa diterima di port 1 apakah make address A ada di make address table jawabannya adalah belum ada kan make address kan make address kan make address kan make address defaultnya jadi belum ada informasi mengenai A sebelumnya nah tapi sekarang switch itu tahu bahwa A itu ada di port 1 maka switch melakukan yang namanya learning jadi learning itu mencatat source make address ke make address table dia catat make address A ada di interface atau ada di port F 0 1 learning ini yang tidak dilakukan oleh hub hub itu tidak melakukan learning makanya hub itu gak pinter-pinter ya tapi switch lebih pintar karena dia mau learning nah berikutnya switch itu mengecek tujuannya tujuannya siapa nih oh tujuannya adalah B switch mengecek ke make address table ada gak B di make address table oh ternyata gak ada switch belum pernah belajar tentang B maka oleh switch dilakukan yang namanya flooding jadi apa itu flooding flooding itu meneruskan frame ke semua port kecuali port asal kita lihat port asalnya port berapa port 1 kita lihat kan asalnya dari port 1 maka di flooding selain port 1 yaitu port 2 dan port 3 nah yang dilempar ke port 2 diterima oleh B sama B dibaca ini buat siapa tujuannya oh buat B buat saya dibaca sedangkan yang di flooding ke arah hub sama hub di flooding karena hub itu selalu flooding diterima oleh C sama D C dan D melihat oh ini tujuannya B bukan saya maka saya drop jadi defaultnya itu perangkat tidak kepo ya kalau bukan buat dia yaudah gak dibaca kecuali di diaktifkan paket sniffing seperti wire chart baru dia baca isinya tapi kalau dia lihat oh make addressnya bukan buat saya maka langsung di drop oke itu selesai ya jadi dari A kirim ke B terjadi flooding kenapa syaratnya flooding itu kalau tujuan tidak diketahui jadi switch itu gak tahu make address tujuan itu ada di mana dia belum pernah learning nah sekarang senario berikutnya adalah B meriply kepada ada A pengirimnya adalah B destinationnya adalah A oleh switch diterima di port 2 diterima di port 2 kemudian oleh switch dibaca siapa pengirimnya pengirimnya adalah B diterima di port 2 apakah sudah ada di make address table ternyata belum maka apa yang dilakukan oleh switch adalah learning jadi dia belajar oh ternyata B itu ada di F0 2 nah selanjutnya switch akan mengecek make address tujuan make address tujuan yaitu A apakah ada di make address table ternyata ada sudah learning kan sebelumnya maka switch ngecek ada di port berapa di port 1 maka diteruskan ke port 1 saja dia gak flooding kenapa karena switch sudah tahu A ada di mana nah ini disebut sebagai forwarding atau switching jadi forwarding itu hanya ke port tujuan saja karena dia sudah tahu tujuan ada di mana nah ini adalah hasil dia learning coba kalau dia gak pernah learning seperti hub maka switch gak pernah tahu A itu ada di mana berikutnya make address C kirim ke alamat broadcast yaitu F F F F jadi MAC address itu kan panjangnya 12 heksa jadi kalau 12 heksa itu F semua alias alamat MAC yang paling terakhir itu artinya adalah alamat broadcast ditujukan untuk semua jadi C kirim broadcast sampai di hub sama hub di flooding sampai ke D sama sampai ke switch diterima di port 3 yang nyampe ke D sama D dibaca karena kan broadcast itu artinya buat semua yang nyampe ke switch juga sama kemudian dicek pengirimnya adalah C diterima di port 3 kemudian dicek juga MAC address table apakah C ada di MAC address table ternyata belum ada karena belum ada maka switch melakukan learning C diterima di port 3 maka dicatat seperti ini C di F 0 3 nah berikutnya di cek tujuannya tujuannya kemana ke F F F alias broadcast nah kalau switch melihat bahwa tujuannya itu broadcast maka oleh switch akan dilakukan yang namanya flooding seperti tadi ya jadi flooding itu salah satu penyebabnya adalah menerima broadcast frame diterima di mana diterima di port 3 dari C di flooding ke selain port 3 yaitu ke port 1 dan port 2 jadi A dan B akan menerima broadcast tersebut jadi bisa kita lihat bahwa switch itu bersifat meneruskan dengan cara flooding jadi sudah selesai C mengirim broadcast dan semuanya sudah terima A sudah B sama D juga sudah sudah selesai ya nah sekarang D ingin meriply kepada C tapi replynya hanya kepada C dikirim dikirim oleh D ke hub sampai hub itu akan dilakukan flooding karena hub itu selalu flooding dia flooding ke C sama flooding ke switch yang di flooding ke C sama C akan diterima ini pengirimnya D tujuannya buat C buat saya yaudah dibaca sama C nah yang diterima oleh switch switch akan membaca pengirimnya pengirimnya siapa D tujuannya kemana C apakah D sudah ada di make address table oh belum belum pernah learning kalau gitu learning switch catat lagi D ada di interface F03 Tiga nah ternyata tujuannya yaitu C sudah ada di make address table dengan port yang sama kita compare di sini sama ya si D sebagai pengirim ada di port tiga si C sebagai tujuan ada di port tiga juga sama-sama port tiga nah apa yang dilakukan oleh switch jika pengirim dan tujuan ada di port yang sama yang dilakukan oleh switch adalah filtering apa itu filtering framenya di drop tapi syaratnya jika source dan destination di port yang sama nah ini syaratnya kita lihat source-nya yaitu D ada di port tiga destination-nya si C ada di port tiga juga maka oleh switch dilakukan drop atau filtering loh kenapa kok di drop karena switch berpikir si C itu pasti sudah terima dari perangkat lain kalau kita lihat di gambar si C sudah terima lewat hub jadi gak perlu switch kasih lagi nanti kalau switch kasih lagi ke arah hub sama hub kan di flooding lagi di flooding ke C dan di flooding ke D nanti C terima dua kali D sebagai pengirim malah terima nah jadi seperti itu jadi switch melakukan lima pekerjaan dasar gak peduli switch-nya mahal murah merk apapun yang pertama adalah listening listening ini sifatnya adalah pasif ketika port baru aktif baru dinyalakan jadi tidak ada traffic yang boleh di forward pada saat proses listening ini kemudian berikutnya adalah learning learning itu mencatat source MAC address dicatat kemana MAC address table jadi setiap menerima frame switch akan mengecek siapa pengirimnya kemudian kalau belum ada di MAC address table maka dia learning tapi kalau sudah ada ya sudah kemudian flooding flooding itu meneruskan frame ke semua port kecuali port asal syaratnya ada dua melakukan flooding jadi tidak selalu flooding seperti hub tapi harus memenuhi salah satu dari dua ini pertama MAC address tujuan tidak tidak ada di MAC address table jadi switch itu belum learning alamat tersebut maka dia flooding karena dia enggak tahu ada di mana yang kedua adalah frame dengan tujuan broadcast ciri dari broadcast itu adalah MAC address nya F semua jadi 12 hexa itu F semua itu broadcast oleh switch akan di flooding yang keempat adalah forwarding meneruskan frame ke port tujuan kapan dilakukan forwarding atau switching ini jika switch sudah tahu MAC address tujuan ada di mana dia sudah pernah learning kalau sudah pernah learning ya dia enggak perlu flooding yang kelima adalah filtering framenya di drop kalau source dan destination tercatat di port yang sama baik ini pekerjaan switch yang paling dasar jadi yang membedakan switch mahal dan murah itu adalah fitur-fitur tambahannya bisa di manage atau enggak gitu ya tapi kalau fungsi basicnya sahabat itu listening learning flooding forwarding filtering nah disini kita melihat persamaan lagi antara switch sama hub apa persamaannya persamaannya adalah kalau ada yang mengirim broadcast frame switch dan hub itu sama-sama mem-flooding nah seperti ini jadi switch dan hub itu satu broadcast domain jadi jika ada satu yang mengirim broadcast maka yang terima adalah semua perangkat di hub tersebut jadi itu yang disebut dengan broadcast domain jadi kalau masalah broadcast switch dan hub sama treatmentnya sama-sama satu broadcast domain ada satu yang kirim broadcast semuanya terima yang berbeda adalah collision domain jadi kalau collision domainnya kita lihat kalau pada switch itu per port satu port atau satu interface itu satu collision domain sedangkan kalau pada hub hanya satu collision domain nah sekarang pertanyaannya adalah misalkan saya punya topology seperti ini berapa jumlah collision domain di gambar ini dan berapa jumlah broadcast domain di topology ini silakan dijawab di live chat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik ada beberapa jawaban yang masuk ya collision domain ada yang menjawab empat ada yang menjawab lima untuk collision domainnya kemudian broadcast domain ada yang menjawab 8 ada yang menjawab 3 oke kita lihat satu persatu yang pertama adalah collision domain pengertian collision domain adalah seperti ini collision domain itu artinya ketika terjadi collision area mana saja yang terkena efeknya oke misalkan di hub yang kiri ini terjadi collision efeknya dimana yang kena efeknya maka yang terkena efeknya adalah di sini semua yang ada di hub sampai mentok di switch nah pada switch collision di satu interface tidak akan mempengaruhi interface yang lain interface yang lain akan tetap beroperasi secara normal kemudian yang connect ke end device connect ke end device ini sifatnya full duplex point to point tidak ada potensi tidak ada potensi untuk collision jadi mereka sendiri-sendiri jadi itu satu collision domain walaupun tidak ada potensi collision di situ terpisah dari yang lain collision domainnya kemudian ketika ada collision di sebelah kanan di hub yang sebelah kanan tabrakan di sini maka efek collisionnya di interface switch itu saja beserta seluruh yang connect ke hub jadi collision domainnya ada berapa ada 5 sesuai dengan jumlah interface pada switch jadi yang betul jawabannya adalah collision domain 5 jadi saya lihat beberapa jawabannya sudah betul ya yaitu collision domainnya ada 5 oke sekarang kita lihat broadcast domain pertanyaan saya jika ada yang kirim broadcast dari komputer yang paling kiri jadi komputer paling kiri kirim broadcast siapa saja sih yang terima broadcast frame ini jika komputer paling kiri mengirim broadcast siapa saja yang menerima broadcast frame tersebut terima kasih terima kasih baik ada yang menjawab semua kecuali pengirim broadcast ya betul jadi semua akan terima kecuali pengirim jadi ketika hub menerima oleh hub itu akan di flooding ke semua portnya ke pc yang ada di hub serta ke switch nah sampai di switch switch itu kalau menerima broadcast frame ingat tadi di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika switch menerima broadcast frame maka switch akan melakukan flooding flooding ke semua portnya yang sampai ke hub sama hub akan di flooding juga jadi jawabannya betul bahwa ketika ada satu yang kirim broadcast maka semua akan terima broadcast tersebut jadi bisa disimpulkan apa ini adalah satu broadcast domain jadi jawaban untuk broadcast kenapa ini cuma satu domain satu kirim semuanya terima jadi mereka semua ini di dalam satu broadcast domain yang sama jadi buktinya apa mereka satu broadcast domain yang sama mereka terima broadcast dari yang lain kalau beda broadcast domain gak akan terima dari yang lain nah jadi untuk saat ini switch dan hub itu masih satu broadcast domain sama jadi kalau kita hubungkan banyak switch ketemu switch ketemu hub itu masih satu broadcast domain jadi bukan per interface per interface itu collision domain ya tapi kalau untuk broadcast domain itu untuk switch dan hub yang saling terkonek itu satu broadcast domain baik itu tentang pengenalan hub sama switch bagaimana cara kerja switching cara kerja hub kemudian collision domain dan broadcast domain jadi kalau switch berdasarkan MAC address melakukan switching switching ini harus berdasarkan MAC address table jadi sesuai namanya MAC address table isinya ada juga yang menyebut ethernet switching table ya sama lah intinya adalah sebuah tabel yang berisi MAC address dan interface atau port nah berikutnya kita akan bahas mengenai operating system di Cisco sebelum kita break asar sebentar lagi pertama kita akan mengkonfigur switch ya menggunakan paket tracer nanti jadi paket tracer ini sudah cukup lengkap untuk level CCNA dan cukup ringan ya dibandingkan menggunakan jenis 3 atau if ng jadi nanti kalau sudah memahami konsep di CCNA ingin simulasi atau emulasi yang lebih advance bisa mencoba GNS3 atau if ng yang memang lebih berat secara resource ya CPU memory nya oke jadi kita akan simulasikan Cisco IOS menggunakan Cisco paket tracer jadi Cisco IOS ini kepanjangannya adalah internet network operating system jadi IOS ini sekarang sudah ada beberapa jenis ya ada IOS XE ada IOS XR dan sebagainya tapi yang kita bahas ini IOS yang basic dulu yang biasa digunakan di enterprise kebanyakan IOS standar IOS biasa nah IOS ini disimpan di storage namanya flash jadi kalau kita ketemu switch ketemu router mereka mempunyai flash yaitu storage nya kemudian IOS itu di compress di compress satu file dengan extension .bin jadi bukan berisi banyak file tapi satu file yang di compress extensionnya .bin kemudian perangkat Cisco itu juga mempunyai komponen seperti di komputer kita dia punya RAM random access memory random access memory ini sifatnya adalah temporary untuk menyimpan program yang running saat itu sama seperti komputer kita jadi operating system itu berjalan di RAM IOS ini jalan di RAM kemudian selain IOS jalan di RAM ada yang namanya running config konfigurasi yang digunakan oleh perangkat saat ini namanya running config nah karena RAM ini sifatnya kan temporary ketika kita mengkonfigur dan berefek ke running config dan kalau kita nggak save konfigurasi tersebut akan hilang mirip seperti kita ngetik di Word kita udah ngetik panjang lebar tapi lupa nge-save apa yang kita ketik itu kan baru di RAM belum di storage maka ketika tiba-tiba perangkatnya mati atau tiba-tiba restart maka hilang kecuali yang sudah sempat kita save ke hard disk atau ke storage kemudian ada NV RAM NV RAM ini non-volatile RAM sifatnya adalah permanent artinya dia tidak akan hilang kecuali kita hapus jadi beda dengan RAM kalau di restart dimatikan isinya hilang sedangkan kalau NV RAM itu dia nggak akan hilang kecuali kita hapus isinya adalah startup config jadi konfigurasi yang dibaca ketika booting jadi ketika booting maka perangkat itu akan ngecek ke NV RAM ada nggak konfigurasi yang bisa dipakai kalau nggak ada maka menggunakan konfigurasi default tapi kalau ada ya diambil jadi setiap kita mengkonfigur itu konfigurasi hanya di running config makanya sebaiknya kita save ke startup config baik sudah terdengar adhan asar kita break dulu kurang lebih sekitar sampai jam setengah empat jam 3.30 silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracernya bagi yang belum download atau belum install silakan cek di grup telegram di sana ada file untuk di download nanti jam 3.30 kita akan belajar mengenai Cisco IOS CLI baik selamat sore selamat menunaikan ibadah sholat asar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan 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 Dalam bentuk compress ya, .bin. Kemudian kita membahas RAM, random access memory. Kemudian nvram, startup config, berisi startup config. Nah startup config ini tidak hilang ketika perangkat di restart atau dimatikan. Berbeda dengan running config yang ada di RAM. Oke berikutnya ada ROM. Kepanjangannya adalah read only memory. Di dalam ROM ini ada emergency iOS. Jadi misalkan iOS yang kita gunakan bermasalah maka otomatis akan masuk ke emergency iOS ini. Kemudian dari emergency iOS ini kita bisa download iOS yang aslinya, yang realnya ya. Jadi ketika kita di dalam emergency iOS maka itu tidak bisa digunakan untuk fungsi misalkan router ya nggak bisa routing. Kalau switch nggak bisa, switching. Jadi hanya untuk emergency seperti safe mode lah sehingga kita bisa mendownload real iOS dari server atau dari perangkat lain. Nah sekarang kita lihat proses booting yang ada di perangkat Cisco. Jadi yang pertama ketika perangkat baru dinyalakan maka perangkat ini akan melakukan namanya post ya. Power on self test. Jadi dia akan mengecek komponen-komponen hardware-nya ya ada berapa ethernetnya, RAM, ya. Nah ini melakukan power on self test. Dan berikutnya adalah mengecek bootstrap code. Bootstrap code ini menentukan langkah berikutnya. Jadi semacam kode setelah melakukan power on self test saya harus ngapain lagi? Nah itu nanya ke bootstrap code. Oke setelah mengecek bootstrap code berikutnya adalah load iOS dari flash ke RAM. Jadi iOS yang ada di flash itu kan di compress ya .bin. Berikutnya akan di ekstrak. Jadi di ekstrak ke RAM nanti menjalankannya dari RAM ya supaya lebih cepat. Karena kecepatan RAM random access memory itu lebih cepat daripada menggunakan flash atau storage. Kemudian setelah itu load configuration dari mana? Jadi diambil yang startup config yang ada di nvram di copy ke RAM, running config. Jadi pada saat selesai booting, jadi udah selesai booting nih. Maka seharusnya startup config dan running config itu akan identik. Isinya itu sama persis. Karena ya ini pada langkah kempat itu kan di copy ke running config. Nah di Cisco Packet Tracer kita buka file PKT. File PKT-nya saya sudah share di Telegram. Bentar saya share ulang lagi mungkin ada yang belum nemu ya file PKT-nya. Oke. Oke. Silahkan cek di Telegram. Kita buka file PKT-nya. Tampilannya akan seperti ini. Baik, apakah sudah dibuka paket tracernya? Baik, apakah sudah dibuka paket tracernya? Oke, bagaimana? Sudah terbuka seperti ini? Oke. Kecan di, bisa. Oke. Oke. selamat menikmati 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 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini nah seperti ini nah di ujung yang satu itu pasti warnanya sama kalau namanya straight itu sama persis warnanya kalau nggak sama bukan straight nah seperti ini jadi urutan warnanya seperti ini putih hijau hijau putih orange biru putih biru orange putih coklat 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 hutan standar terus kalau ada yang nanya boleh nggak saya warnanya itu ngacak yang penting ujung ke ujung sama nyambung nggak jawabannya nyambung ya cukup aja ini masalahnya ketika nanti ganti-ganti engineer misalkan kan ada beberapa enterprise atau beberapa instansi yang krimping sendiri nanti kalau tiap engineer punya standar warna sendiri-sendiri ujung yang satu sama ujung yang lain nanti warnanya bisa beda jadi misalkan ujung yang satu itu yang ngerimping orang A ya engineer A ujung yang ujung sana yang ngerimping yang ngurutin warnanya engineer B mereka pakai standar warna sendiri-sendiri apa yang terjadi jadi nggak nyambung ya ini pernah kejadian soalnya jadi lagi troubleshoot akhirnya mereka memutuskan untuk dikrimping kayaknya udah kurang bagus nih krimping ulang jadi jaraknya berjauhan ujung sama ujung saling krimping mereka berdua klaim oke udah selesai bener nih begitu dicek nggak nyambung akhirnya begitu ditanya warna apa di sana ternyata warnanya beda ya jadi itulah perlunya standar warna yang sama ya di setiap engineer nah straight ini digunakan untuk perangkat-perangkat yang berbeda jenisnya contoh PC sama switch switch sama router nah ini jenis device-nya beda maka itu menggunakan kabel straight nah ada satu lagi kabel cross nah kabel cross sesuai namanya cross cross itu pasti ada yang disilangkan nah yang disilangkan itu adalah satu tiga dan dua sama enam jadi kalau misalkan satunya itu putih hijau maka nanti putih hijaunya di lawannya itu nomor tiga jadi nanti kita ubah urutan di ujung sana jadi putih hijau sebelumnya di ujung yang satu itu warna pertama di ujung yang berikutnya jadi warna ketiga kemudian hijau itu urutan kedua di ujung yang satu maka di lawannya di kabel ujung yang satunya urutan ke enam nah begitu juga yang ketiga ini putih orange nah disini putih orange satu sama tiga kemudian ini orange maka dua orange nah sisanya itu lurus-lurus saja keempat sama keempat sama nah seperti ini jadi kalau cross ini silang satu tiga enam seperti itu nah ini untuk perangkat yang sama contohnya PC ketemu PC router ketemu router switch ketemu switch nah itu pakai kabel cross ya jadi ini tabelnya seperti ini untuk memudahkan kita menghafal kapan pakai kabel kabel straight kapan pakai kabel cross nah seperti ini kalau misalkan ada pertanyaan saya nggak pernah bikin kabel cross saya hanya bikin kabel straight kemudian saya colok ke semua pakai kabel straight jadi nggak pernah pakai kabel cross padahal secara teori kalau router ketemu router atau switch ketemu switch itu harus pakai kabel cross nah itu ada fitur namanya MDIX media dependent interface crossover jadi kalau perangkat yang support MDIX ini dia akan ngecek sendiri jadi misalkan switch ketemu switch nih seharusnya ini kan pakai kabel cross seharusnya tapi saya colokin pakai kabel straight saya colok pakai kabel straight nah maka switch itu akan ngecek ini kan switch ketemu switch nih maka seharusnya cross maka secara logik ini diubah menjadi secara logical ya bukan secara fisik kalau secara fisik sakti banget dia bisa berubah urutan kabel seharusnya sih tetap straight tapi secara logik nanti cara kerja interfacenya itu akan berubah jadi cross ya jadi ini yang dimaksud dengan MDIX makanya karena sekarang banyak perangkat yang support MDIX maka kita tidak perlu bikin mana straight mana cross nggak usah bikin aja straight semua paling gampang kan urutan warnanya sama ujung ke ujung jadi nanti tinggal colok biar perangkatnya yang mikir oke oke nah sekarang kalau kita lihat di paket tracer nah kalau kita lihat di paket tracer ini ada kabel yang putus-putus jadi ada kabel yang tanahnya putus-putus ada yang nyambung ya nah itu kabel straight straight atau cross kita bisa lihat di ini yang tanda petir ya jadi ada tanda petir di bawah oke oke tanda petir di bawah nah ini ini kan ada yang putus itu ada keterangan di bawah situ copper crossover kemudian yang nyambung lurus itu artinya adalah copper straight straight ya straight through nah kemudian ada yang biru biru muda itu adalah kabel konsol karena memang kabel konsol itu secara fisik seringnya warnanya biru muda ya nah ini kabel konsol ini topology udah jadi nanti kalau mau bikin sendiri juga bisa nah ini dihubungkan ke port konsol ini warna biru muda ini port konsol nah bagaimana cara mengakses switch menggunakan konsol oke coba sekarang tes ke laptop 1 masuk ke laptop 1 nah di laptop 1 ini ada terminal jadi terminal ini mirip putih lah ya versi packet tracer jadi kalau kita di windows ke putih atau secure CRT atau eksterm dan sebagainya nah kalau di laptopnya packet tracer ini kita menggunakan yang namanya terminal ya kemudian kecepatan defaultnya itu 9600 bit per second ini harus disesuaikan dengan perangkatnya jadi kalau Cisco device kecepatan konsol port defaultnya itu 9600 bisa diganti tapi ini defaultnya jadi kalau beda kecepatan disini ini nanti gak muncul di layar putihnya atau di terminalnya oke setelah itu kita klik ok maka akan muncul seperti ini nah apakah sudah muncul di packet tracer masing-masing oke nah kalau kita buka lab guide ya disitu ada lab guide ya nah kalau di lab guide itu ada ada IP address ada IP address untuk masing-masing switch switch 1 switch 2 switch 3 kemudian ada IP address untuk laptop laptop 1 sampai laptop 6 kemudian settingan gatewaynya oke sekarang kita fokus dulu ke switch 1 kita fokus ke switch 1 nah perhatikan di lab guide silahkan buka lab guide saya sudah share di grup telegram CCNA bukan grup yang lain jadi grup telegram CCNA oke nah ini namanya adalah user mode jadi tanda lebih besar ini user mode kemudian kita juga bisa menampilkan port ya hurufnya saya besarkan dulu kalau tu ya datang 1 selamat menikmati oke seperti ini ya nah ini namanya user mode kita bisa masukkan tanda tanya ini untuk melihat komen apa saja yang bisa kita masukkan di user mode kemudian kalau kita mau masuk ke level yang lebih tinggi jadi kalau ini user mode itu dia tidak bisa ngutang-ngatik ya nggak bisa config apa-apa, nge-save konfigurasi, ngerestart nggak bisa jadi user mode itu yang paling basic lah ya nah jadi hanya bisa show sebagian show informasi yang dibutuhkan aja nah kalau kita bisa cek show spasi tanda tanya nah ini yang bisa di show jadi nggak terlalu banyak melihat konfigurasi tidak ada ya melihat konfigurasi itu show run disini nggak ada nah kita masuk ke yang lebih tinggi namanya privilege mode enable nah kalau enable ini lebih banyak komennya setelah kita ketik enable ini namanya adalah privilege mode ini privilege mode kalau kita mau tahu komen yang depannya S kita bisa ketik S tanda tanya ya disitu muncul show SSH itu semua komen yang depannya S kemudian SH SH ini sudah pasti show karena S yang lain itu setup sama SS SSH ya jadi kalau SH ini sudah unique sudah pasti show jadi kita bisa ketik SH saja jadi nggak perlu lengkap-lengkap show gitu ya bisa disingkat SH saja kemudian tanda tanya nah ini SH tanda tanya yang bisa kita show itu apa aja ya contohnya clock show clock kita lihat disini show clock jamnya masih UTC UTC itu GMT sama dengan GMT ya kita waktu Indonesia Barat mungkin ada juga waktu Indonesia Tengah atau Timur disini kalau waktu Indonesia Barat itu plus 7 dari UTC atau GMT plus 7 jadi nanti kita ganti dulu time zone-nya kemudian kita cocokkan kita benerin ya jamnya ini jamnya masih salah ya tahun 93 oke show version kita bisa tekan tab untuk jadi saya tadi ketiknya fair saja kemudian saya tekan tab dia lengkap sendiri jadi version kemudian saya enter ini akan menunjukkan informasi mengenai perangkat ini jadi perangkat ini menggunakan iOS bukan iOS XE bukan iOS XR hanya standar iOS saja kemudian katalis 2960 jadi katalis itu adalah salah satu tipe switch di Cisco jadi selain katalis ada switch Nexus kalau ini katalis untuk LAN kemudian operating system iOS nya versi S2 versi 12.2 kemudian 2960 ini mempunyai 24 fast ethernet jadi 100 mbps kemudian punya 2 gigabit ethernet oke jadi ini informasi tentang perangkat yang kita gunakan sekarang ada serial number-nya ada informasinya di show version oke kemudian envirame nya envirame nya 60 63 mega oke 63.000 kilo 63 mega berikutnya kita bisa melihat flash show flash show flash ini berisi storage nya flash ya menyimpan iOS 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 nya itu .bin ya itu bisa kita lihat c2960 2960 .bin ya versinya 12.2 jadi di show version tadi menunjukkan ini 63 ya ini sekitar 64 mega 64 mega flash kita bisa lihat isinya menggunakan show flash yang terpakai ini yang terpakai ini baru sedikit ya kita lihat iOS nya ukurannya hanya sekitar 4 mega ukurannya hanya sekitar 4 mega kemudian free ini sekitar 59 mega yang free oke jadi itu melihat show version melihat informasi menaik perangkat ini kemudian show flash untuk melihat storage nya ya berisi iOS sama show clock nanti bisa show yang lain bisa dicoba-coba saya tunjukkan show clock show version sama show flash kemudian untuk melihat konfigurasi konfigurasi show running config jadi bisa disingkat sh run ingat comment kalau sudah unique itu bisa disingkat sh itu sudah pasti show jadi kita tidak perlu tulis lengkap kalau mau auto complete tekan tab kemudian running config itu bisa disingkat run karena kalau kita lihat tidak ada komen lagi yang depannya run kalau kita mau auto complete tekan tab dia lengkap sendiri kemudian kita tekan enter nah ini adalah konfigurasi perangkat saat nah ini perangkat ini saat ini konfigurasinya seperti ini berikutnya show startup config startup config itu adalah konfigurasi yang ada di nvram kalau running config itu adalah konfigurasi di ram dia akan hilang ketika booting tapi kalau startup config itu ada di nvram ketika proses booting dia tidak akan hilang oke nah mumpung ini adalah perangkat simulasi jadi kita bebas saja untuk menghapus konfigurasi nah jadi ceritanya kita ingin menghapus konfigurasi dari nol misalkan ya kita punya perangkat kemudian ingin dibersihkan konfigurasinya ingin dimulai dari nol maka kita bisa melakukan erase startup config nah seperti ini jadi yang pertama kita hapus startup config kemudian yang kedua menghapus vlan.dat vlan.dat ini adalah file yang berisi informasi tentang vlan nanti topik vlan akan kita bahas kita pengen benar-benar bersih jadi konfigurasi hilang vlan juga hilang nah kalau sudah terakhir adalah reload jadi tiga komen untuk membersihkan konfigurasi switch konfigurasi switch adalah erase startup config ya kemudian diikuti dengan menghapus konfigurasi vlan vlan.dat dan yang terakhir adalah reload ya merestart perangkat oke kita restart nah disini kelihatan ada tanda pagar ya ada tanda pagar pagar ini menunjukkan iOS dari flash yang .bin ini ini di ekstrak ke RAM ya kita kembali nah ini jadi proses tanda pagar pagar-pagar ini mengekstrak iOS dari flash ke RAM oke kalau sudah maka dia akan mencari startup config tapi startup confignya kan sudah kita hapus ya jadi sekarang konfigurasinya default kembali lagi ke user mode kalau kita mau masuk ke privilege mode maka ketik enable oke nah jadi itu tadi saya tunjukkan cara menghapus konfigurasi ya nah kalau di production jangan sekali-sekali mencoba ini jadi kalau di production itu cukup show-show saja ya kalau mau belajar itu cukup show kemudian copy konfigurasinya buat nanti dipelajari ya jadi kita melakukan namanya istilahnya reverse engineering jadi konfigurasi yang udah ada ya kita copy ke notepad kemudian kita nanti pelajari komen ini buat apa kita pakai google aja ya komen ini buat apa jadi ketika kita menemukan perangkat production dan kita pengen tahu fungsi-fungsi komennya kita bisa menggunakan google ya itu salah satu cara buat belajar juga oke nah sekarang kita akan konfig sesuai dengan lab guide yang hari pertama ya lab yang switch 1 yang paling pertama oke kita akan menggunakan yang namanya konfigur terminal jadi kalau mau konfig itu dilakukan di konfigur terminal konfigur terminal ini nanti berubah menjadi global konfig coba kita tekan enter nah sekarang berubah menjadi ada konfig pagar nah ini namanya global konfig disini kita sudah bisa mengkonfigur yang paling sederhana ganti nama karena gak mungkin kita punya banyak switch terus namanya semua sama switch semua gitu kan itu kan bingung jadinya jadi ketika kita masuk switch 1 namanya switch masuk ke switch sebelahnya namanya switch juga jadi yang pertama kita gunakan nama yang unik host name switch 1 head office misalkan atau boleh mengikuti yang ada di lab guide di lab guide yang ada di telegram silahkan diikuti ganti namanya menjadi host name switch 1 HO itu head office di kantor pusat nah kemudian waktunya ya tadi kan time zone-nya itu masih UTC ya kita ganti dengan zona waktu kita misalkan namanya namanya sih terserah kita ya WIB gitu WIB kemudian 7 itu artinya GMT plus 7 atau UTC plus 7 kasih kata plus eh kasih plus 7 juga boleh tapi cukup 7 saja kalau misalkan minus ya minus minus 5 minus 4 dari UTC oke berikutnya kita cek kita show clock oke sekarang zona waktunya sudah benar sudah WIB hari tapi tanggalnya masih 1 Maret 93 nah sekarang tugas kita adalah mencocokkan jam secara manual dulu belum menggunakan protokol tapi kita config secara manual sekarang jamnya jam 7 tahun 93 nah sekarang kita lihat sekarang jam WIB itu sekitar jam 4 sore 19 menit 19 menit ada yang tahu sekarang oh iya tapi perbedaannya 7 jam ya oke masukkan clock set jam 16 nah kalau misalkan gak apal tanda tanya dulu sekarang current time oke kita masukkan jam 16 19 00 tanda tanya lagi tanggal dan bulan sekarang tanggal 1 bulan Juni tanda tanya lagi tahun 2020 tanda tanya lagi CR CR itu carriage return artinya udah mentok gak ada parameter lagi kita enter berikutnya kita cek show clock show clock bisa disingkat ternyata jamnya menjadi jam 23 23 WIB ini kebanyakan jadinya padahal tadi kita clock set jam 16 nah ternyata paket tracer ini kalau kita nge-set jam atau clock itu yang di-set adalah waktu UTC atau GMT jadi kalau sekarang WIB itu jam 4 sore jam 16 artinya UTC kurangi 7 16 kurangi 7 jam 9 jadi kita perlu set clock set jam jam 9 20 oke sekarang kita cek lagi jamnya nah ini baru benar ya jadi show clock jam 16 20 oke nah seperti ini tapi kalau di real device-nya biasanya kita sudah nge-set jam berdasarkan zona waktu kita contoh misalkan zona waktu kita WIB ketika kita clock set ya clock setnya WIB juga ya nah ini agak beda dengan di paket tracer kalau pakai tracer itu clock set yang dia set itu adalah waktu UTC jadi kita perlu hitung kita WIB jam sekian kalau gitu UTC jam berapa oke sekarang udah bener ya oke jadi tujuan yang pertama udah oke kita ganti nama sama benerin waktu berikutnya berikutnya apalagi yang kita konfig yang kita konfig berikutnya adalah password jadi ketika tadi kita masuk ke enable ke privilege mode itu tidak ada password sama sekali ya gak ada password jadi orang itu langsung nyemplung ke privilege mode nah sekarang kita akan konfig privilege mode password komennya ada dua enable password Cisco 789 sama enable secret Cisco 123 jadi ketika dari user mode mau masuk ke privilege mode akan ditanya password kalau tadi kan gak begitu kita ketik enable langsung masuk ke privilege mode oke sekarang jadi disini kita buat dua password Cisco 789 sama Cisco 123 oke enable nah dia nanya password ya coba kita masukkan Cisco 789 enable password ternyata gak mau Cisco 123 mau jadi bisa kita simpulkan ketika kita konfig enable password yang dipakai adalah enable secret jadi enable password Cisco 789 dibandingkan dengan enable secret Cisco 123 yang dipakai adalah Cisco 123 yang enable secret jadi kita gak perlu konfig dua-duanya best practice-nya adalah yang dikonfig enable secret gak perlu menggunakan enable password perbedaan yang lain adalah kalau enable password itu ketika disyoran dilihat konfigurasinya passwordnya kelihatan passwordnya tidak diencrypt sama sekali gak diacak jadi gak aman sedangkan sedangkan kalau kita menggunakan enable secret nah enable secret itu akan mengacak passwordnya jadi lebih aman oke jadi bisa disimpulkan kalau ada enable secret dan enable password enable password tidak terpakai nah kita bisa menghapus konfigurasi menggunakan no jadi misalkan enable password kita gak pakai kita ketik no kemudian kita copas aja no enable password ya seperti ini jadi kita hapus enable passwordnya berikutnya kita lihat switch 1 switch 1 itu mempunyai beberapa port perhatikan di gambar topology switch 1 itu yang kiri atas switch 1 mempunyai beberapa port ada yang connect ke laptop 1 ada ke laptop 2 ada ke server ada juga yang ke switch 2 dan switch 3 nah kita bisa memberikan deskripsi atau keterangan di tiap interface nah cara memberikan keterangan seperti ini interface f01 f ini singkatan dari fast ethernet kalau mau nulis lengkap juga boleh fast ethernet gitu ya tapi itu kan gampang typo kepanjangan ngetik ya kelamaan juga jadinya kita bisa singkat f saja atau fa ya nah kemudian kita masukkan description description laptop 1 IP maksudnya yang connect ke sini adalah laptopnya orang IT ini contoh kemudian f02 connect ke laptop 2 sales artinya apa port 2 connect ke laptopnya orang sales berikutnya port 22 port 22 kalau kita lihat di gambar topology itu connect ke sebuah server kita bisa kasih description server 1 berikutnya untuk port 23 port 23 port 23 itu terhubung ke switch 2 jadi silahkan cek di gambar topology port 23 itu connect kemana berikutnya yang port 24 port 24 itu connect ke switch port 23 di description ini hanya keterangan aja tapi nanti sangat membantu sekali pada saat kita troubleshoot kita kan gak mungkin sedikit-sedikit datengin switchnya kemudian ngecek labelnya itu kalau ada labelnya kalau gak ada labelnya lebih parah lagi kan kita gak tahu ini kabel ini kemana nah tapi dengan adanya description tanpa perlu ngecek fisiknya kita cukup show dari switchnya kita bisa tahu port ini connect kemana ya oke berikutnya kita memberikan IP address ke switch pertanyaan saya apa hukumnya memberikan IP address kepada switch ya apakah wajib sunah atau gak ada ya gak apa-apa gitu artinya tanpa IP address pun apakah switch itu bisa bekerja sesuai dengan fungsinya atau wajib punya IP address silahkan jawab di kolom live chat terima kasih Terima kasih. 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 console ke switch. Nah ketika kita enter itu langsung masuk ke dalam switch tanpa ditanya password sama sekali. Nah saya pengen supaya ketika ada orang yang mau masuk ke switch itu ditanya ya, ditanya passwordnya. Jadi caranya seperti ini. Nah tadi ini password enable secret ya. Jangan lupa tadi enable secretnya. Kalau saya tadi Cisco 123. Oh ya kalau di lab guide itu Cisco 456 ya. Oke saya samakan dengan lab guide saja biar nggak bingung. Enable secret. Jadi kalau kita ingin mengganti password kita bisa langsung ketik aja enable secret dan password yang baru. Jadi langsung ditiban ya. Nggak usah dihapus dulu terus bikin enable secret lagi nggak usah. Tapi kalau rajin boleh aja no enable secret ya dihapus dulu. Baru setelah itu pasang password yang baru enable secret Cisco 456. Nah sekarang bagaimana mengamankan konsul. Jadi kalau lewat konsul dia harus memasukkan password. Caranya dengan mengetik line konsul 0. Ya karena switch ini port konsulnya cuma 1 maka konsul 0 saja. Kalau konsulnya ada 2, 0 dan 1. Ya tapi kebanyakan port konsulnya 1 tapi ada juga yang 2. Oke. Nah berikutnya kita kasih password untuk user yang masuk lewat konsul Cisco 123. mau masuk lewat konsul itu ditanya password passwordnya ini Cisco 123. Kalau enable secretnya tadi mau masuk ke privilege mode passwordnya adalah Cisco 456. Kalau no mau dibuat sama boleh nggak? Boleh aja. Jadi misalkan wah daripada saya lupa enable secret sama passwordnya konsul saya samakan Cisco 123. Boleh. ya tapi lebih aman kalau beda. Nah berikutnya logging sinkronus. Logging sinkronus ini fungsinya adalah agar ketika ada log. Jadi misalkan kita lagi ngetik nih kita lagi ngetik komen ya tiba-tiba muncul logging. Logging itu informasi tentang sesuatu misalkan interface up interface down atau ada protokol up, protokol down seperti OSPF gitu ya. Nah apa yang kita ketik tadi ketimpa. Yang kita ketik tadi lagi padahal kita belum selesai ngetik komen yang masih di tengah-tengah. Tiba-tiba muncul log yang mengganggu. Jadi kita bingung tadi ngetik komen udah sampai mana. Nah kalau dengan logging sinkronus walaupun ada log maka apa yang kita ketik itu akan muncul lagi. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak tadi itu kita ngetik sampai mana. Jadi itu fungsi dari logging sinkronus. Kemudian yang berikutnya adalah komen login. Komen login ini maksudnya adalah agar switch ini menanyakan password. Lawannya itu no login. No login berarti nggak bisa login justru kebalik. No login itu artinya tidak nanya password langsung masuk. Jadi kalau login itu nanya password sebelum diperbolehkan masuk. Kalau no login itu boleh langsung masuk tanpa password. Jadi memang komennya agak rancu ya. No login itu kan seolah-olah tidak boleh login ya. Tapi sebenarnya bukan itu tapi Anda tidak perlu password untuk login. Itu maksudnya. Nah di sini kita aktifkan login alias mengaktifkan passwordnya. Kemudian exact time of 2.30. Maksudnya gini. Kalau misalkan kita config ya. Kemudian kita tinggal ngopi gitu ya. Ah mau ngambil kopi sebentar gitu. Atau ngambil cemilan. Nah ketika kita tinggal terus kita nggak log nanti ada yang bisa ngetik dong ya. Karena kan nggak keluar sessionnya. Session konsulnya. Kita bisa set misalkan kita lupa logout ya. Atau kita tinggal ngopi lupa logout. Kita bisa set dia akan otomatis logout sendiri. Kalau idle selama 2 menit 30 detik. Ini contoh dari saya ya. Kalau saran saya sih pokoknya jangan lebih dari 5 menit. Ya boleh 2 menit, 3 menit, 4 menit. Ini contoh dari saya sekitar 2,5 menit. Jadi kalau 2,5 menit idle nggak ada komen yang kita kirim maka otomatis akan logout. Oke. Nah seperti ini. Oke sekarang kita tes apakah benar lewat konsul itu sudah password. Oke. Nah tulisan ini yang tiba-tiba muncul ini configure from konsul by konsul itu contoh dari log ya. Contoh dari log. Jadi ketika ini muncul otomatis promnya muncul sendiri di bawah. Kalau sebelumnya ya tanpa logging sinkronus ketika muncul log seperti ini, ini nggak muncul. Kita harus tekan enter supaya promnya muncul. Nah itu bisa diperhatikan kalau belum logging sinkronus ya. Oke kita keluar lagi. Nah ini kita sudah di luar. Sekarang kita tekan enter seharusnya switch akan menanyakan password. Oke betul ya dia menanyakan password. Kalau kita masukkan password Cisco 456. Nah karena Cisco 456 itu adalah password untuk enable. Ya bukan password konsul. Password konsulnya tadi Cisco 123. Nah sekarang kita enable atau enas aja bisa. Nah ini baru Cisco 456. Nah jadi ada berlapis ya password untuk masuk dari konsul sama password masuk ke enable. Oke berikutnya kita meng-set password untuk line VTY atau telnet. Jadi kalau saat ini perangkat ini hanya bisa dimanage lewat konsul. Jadi kalau lewat konsul itu kita harus samperin switch-nya, colok kabel konsul, kemudian buka putih ya kan. Nah ini out of band manajemen. Tidak bisa diakses dari network. Nah sebenarnya kalau line VTY atau telnet atau SSH itu in band manajemen. Jadi lewat network. Jadi kita nggak perlu deket-deket ke perangkatnya. Nggak perlu lewat akses konsul. Selama bisa di ping ya kita bisa telnet ke switch tersebut. Nah supaya bisa di telnet kita masukkan line VTY. Ya VTY itu singkatan dari virtual teletype ya. Jadi terminal virtual tele-tele itu kan jauh. Jadi kita klik dari jauh ya. Nah 0 dan 2 itu artinya adalah line pertama 0, line terakhir adalah 2. Jadi di sini kita membuka 3 line. 0, 1, dan 2. 0, 1, 2. Jadi ada 3 session telnet dalam satu waktu. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih banyak ya tinggal kita tambahin contoh. Ah saya pengennya 5 session telnet yang boleh barengan. Line VTY 0 sampai 4. Tapi kalau hanya satu saja. Misalkan kita hanya membolehkan hanya satu admin yang boleh telnet. Yang lain harus gantian. Maka kita bisa masukkan line 0 saja. Jadi line VTY 0. Jadi cuma line 0 saja yang dibuka. Line lainnya tidak dibuka ya. Oke line VTY 0 2. Berikutnya saya kasih password. Commentnya sama seperti pada line Cisco 789. Jadi sengaja saya bedakan Cisco 123 itu untuk console. Untuk enable-nya Cisco 456. Sedangkan untuk telnet 789. Berikutnya logging sinkronus. Kemudian login. Exact time out. 2 spasi 0. Nah saya bisa membuat time out yang berbeda. Tadi di console time outnya 2 menit 30 detik. Nah kalau pada telnet saya ingin lebih cepat. 2 menit 0 detik. Kemudian transport input telnet. Kita pastikan bahwa telnet boleh masuk ya input. Jadi kalau ada yang request telnet boleh. Oke selesai. Kalau selesai kita mau balik lagi ke privilege mode. Ada 2 cara. Kita bisa ketik END seperti ini. Atau tekan ctrl Z. Jadi N atau ctrl Z itu sama ya. Oke. Sekarang kita tes dari laptop ya. Laptop ini kita tutup terminalnya. Kita kasih IP address dulu laptopnya. 10.11.11 sesuai dengan di lab guide 10.11.11 oke berikutnya kita masuk ke command prompt seperti di Windows ya command prompt kita ping dulu ke switchnya tadi switchnya 10.11.10 oke sukses ya ada reply dari switch sekarang kita coba telnet telnet ke switchnya oke sukses ya dia menanyakan password telnet ingat password telnetnya adalah Cisco 789 enable passwordnya adalah Cisco 456 oke kita sudah berhasil melakukan telnet dari laptop 1 ke switch 1 oke sekarang kita kita melihat MAC address table tadi kan dikatakan bahwa di switch itu ada tabel namanya MAC address table kita bisa show MAC address table nah ini adalah MAC address yang terdaftar di switch ini ada yang di port 1 ada di port 2, port 2.3, port 2.4 ya defaultnya semua port itu VLAN 1 nanti akan saya jelaskan mengenai VLAN ini kemudian tipe dynamic tipe dynamic switch ini melakukan learning secara otomatis jadi kita tidak pernah ngasih tahu ke switch eh switch MAC address ini di port ini enggak ya jadi kita biarkan switch itu belajar sendiri dia bisa tahu MAC address ini ada di port ini ya nah itu tipenya dynamic baik jadi ini yang dia sudah learning kalau yang dia belum learning maka dia akan lakukan flooding nah yang terakhir adalah show run kita lihat konfigurasi yang sudah kita masukkan host name kemudian enable secret clock time zone berikutnya deskripsi di interface interface nya ada banyak ada sekitar 26 24 yang fast ethernet 2 yang gigabit ethernet kemudian ini description di interface berikutnya IP address diikuti dengan gateway nya kemudian password console dan password telnet ya kalau kita lihat di sini switch ini line telnet nya terakhir adalah line 15 jadi dia sebenarnya support untuk session telnet nya 0 sampai 15 artinya total ada 16 ya 0 sampai 15 nah tapi line 3 dan line sampai line 15 itu kita tidak setting password jadi dia login login itu kan minta password tapi passwordnya enggak di setting maka enggak akan ada yang bisa masuk di line 3 sampai line 15 sedangkan line 0 sampai line 2 kita sudah aktifkan login dan password kita setting nah kalau kita restart atau kita matikan switch ini maka yang terjadi adalah konfigurasinya hilang karena kita belum save untuk melakukan save configuration bisa melakukan command copy run start ya run itu panjangnya running config bisa tekan tab kalau start itu startup config kita enter enter lagi jadi kalau seperti ini ini sudah aman kita bisa cek show startup config isinya seharusnya sama persis seperti running config IP IP address password console password telnet itu akan sama karena barusan kita sudah copy run start nah sering juga kita menemukan comment mungkin ada orang yang suka memasukkan comment write mem write memory nah itu sama saja dengan copy run start sama hanya beda comment saja bahkan lebih singkat lagi kita bisa mengetik WR jadi WR itu ya write nah seperti itu jadi WR atau write memory atau copy run start itu sama oke baik jadi saya sudah mendemokan konfigurasi untuk switch 1 sehingga bisa di telnet dan di ping silahkan lanjutkan dengan 3 switch yang lain eh 2 switch yang lain switch 2 dan switch 3 ya komen-komennya sudah ada di lab guide kemudian PC nya juga diberikan IP address IP address nya juga ada di lab guide IP nya 10.11.11 sampai dengan 10.11.16 ya jadi kalau kita review lagi paling atas ini adalah user mode ya user mode kita tidak bisa melakukan perubahan konfigurasi hanya bisa melakukan show dan itu pun enggak semua show bisa ditampilkan kemudian privilege mode privilege mode itu tanda pagar untuk memasuk dari user mode ke privilege mode komennya adalah enable ya jadi kita ketik enable disable dan sebaliknya kalau dari privilege mode mau ke user mode kita ketik disable ya nah dari privilege mode mau ke global config ketik konfigur terminal konfigur terminal bisa disingkat conf t nah seperti ini 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 namanya adalah global konfig nah kita bisa melakukan konfigurasi mulai dari global konfig kalau di privilege mode tidak bisa konfig ya tapi kita bisa nge save konfigurasi kita bisa menghapus konfigurasi dan kita bisa merestart atau meribut perangkat ya itu kalau di privilege mode jadi bahaya juga kalau ada unauthorized access ke privilege mode nanti dia bisa hapus iris taraf konfig reload nah hilang semua konfigurasinya kemudian dari global config kalau kita mau keluar ke privilege mode ada beberapa cara yang pertama ketik n atau ketik exit atau tekan ctrl ctrl z ya jadi ada tiga cara ya n exit atau ctrl z kemudian tadi kita sempat mengkonfigur interface ya interface vlan kemudian kita juga tadi mengkonfigur line line vty line console nah promnya berubah kan tadi menjadi config if sama config line nah seperti ini ini adalah interface config ini adalah line config nah kalau dari interface atau dari line mau kembali ke global config maka yang kita ketik adalah exit tapi kalau dari line atau dari interface mau langsung ke privilege mode itu ketik n atau ctrl z ya nah seperti ini jadi ini adalah summary atau ringkasan bagaimana kalau kita mengkonfig ios cli cli command line interface mulai dari user mode kemudian sampai ke interface dan line config tadi ya baik waktu menunjukkan ya 2 menit lagi jam 5 kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di telegram group kalau ada kesulitan lab paket tracernya silahkan disampaikan di telegram group silahkan mencoba untuk di switch 1 switch 2 dan switch 3 jadi goal akhirnya atau tujuan akhirnya adalah bisa di ping antar PC antar switch ya dan setiap switch itu bisa di telnet ya dan jangan lupa konfigurasinya di save ya jadi nge-save pakai WR right atau copy run start kemudian paket tracernya sendiri jangan lupa di save baik terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di sesi hari pertama ini insyaallah kita ketemu lagi besok jam 1 siang di hari kedua baik selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati